sangatlah mengemuka. Namun sayangnya respon hukum dan regulasi seringkali kita mengetahui tidak secepat dengan fenomena atau perkembangan zaman yang sudah berlangsung hingga saat ini. Melihat kebutuhan atas kebijakan itu perlu adanya suatu aturan hukum yang dinamis serta inovatif serta keterbukaan informasi di dunia akademik untuk menggali aspek-aspek potensial dalam fenomena hukum tersebut. Maka dari itu izinkanlah kami Fakultas Hukum Unikat Majaya mengundang Ibu Bapak semuanya dalam kegiatan seminar nasional ini untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang dimaksud. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi aktual atas perkembangan hukum dan regulasi keantariksaan di tataran global dan nasional. Dua, menyebarkan pemahaman bagaimana urgensi perlindungan kepentingan nasional dalam merespon perkembangan hukum internasional di bidang antariksa. Dan yang terakhir adalah menyebarluaskan ide, konsep, dan formulasi regulasi dan implementasi hukum keantariksaan yang telah dibuat dalam bentuk karya akademik oleh para akademisi, peserta didik, pemerintah, dan pemerhati hukum antariksa di Indonesia. Baik, sebelum kita memasuki agenda utama, alangkah lebih baik untuk kita mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Unikat Majaya. Untuk Ibu Dr. Iwazmin Francisca, waktu dan tempat, saya persilahkan, Bu. Iya, terdengar ya suara saya ya. Terdengar, Bu. Iya, selamat pagi semua. Saya mohon maaf atas berbagai gangguan teknis ya. Ternyata isu keantariksaan ini ternyata sangat aktual. Salah satunya bicara soal cyber. Saya mengalami kendala cyber. OIP di rumah saya mati. Namun demikian, saya sangat senang sekali dengan banyaknya antusiasme dari kawan-kawan muda ya, terutama mahasiswa dan juga pemerintah pusat dan juga daerah berbagai lembaga riset yang hadir. Terima kasih untuk antusiasnya dan berharap kita memperoleh banyak ilmu dari para pakar yang sudah hadir. Saya secara khusus dari Fakultas Hukum mengucapkan banyak terima kasih untuk para nasumber yang berkenan, memberikan berbagai ilmu, pengalaman, dan juga konsep-konsep yang saya yakin ini sangat kita perlukan ke depannya, bukan hanya saat ini. Terima kasih Bapak Insinyur Robertus Herutri Harjonto, selaku Kepala Pusat 8. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Bapak Dr. Tommy Tantono juga, selaku Direktur Research and Development dari Pusat Studi Air Power Indonesia, terima kasih banyak sudah hadir. Ibu Ana Kamoro, selaku founder dari Antareksa Space Global, juga telah berkenan untuk berbagi ilmunya dengan kami, Ibu. Terima kasih banyak. Dan tentu tidak lupa kepada dosen terbaik kami yang hadir di sini, Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Zubancana, selaku dosen Fakultas Hukum, dan juga sekaligus Kepala Atmajaya Studies on Officiation Outer Space and Cyber Law. Dan Ibu Yanti yang sudah berkenan menjadi moderator, Ibu Dr. Yanti Fristikawati, selaku dosen hukum internasional di Atmajaya, dan tentunya Pak Farudin yang dari awal sampai nanti akhir akan juga memoderasi, memastikan bahwa acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih untuk seluruh panitia yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah berbagai kesibukannya. sewaktu Prof. Pancana mengontak saya tentang ide ini, ini ide inisiatif murni dari Prof. Pancana, saya tidak pernah berpikir lima menit bahkan gitu untuk bilang iya. Saya seketika langsung mengiakan, karena saya tahu ini adalah bukan sesuatu yang penting lagi, tapi sudah sangat urgent kita diskusikan. Dan tentu berbagai konsep, ide yang selama ini mungkin ada di kepala Bapak, Ibu sekalian yang sangat ekspert, tentu kami inginkan untuk juga bisa dibagi gitu ya, ke kawan-kawan mahasiswa dan juga para pemerhati hukum antariksa, agar kiranya isu dan juga diskursus mengenai hukum keantariksaan itu menjadi lebih tingkatnya, levelnya nasional, bukan hanya di ruang kelas gitu. Kalau di ruang kelas kan sangat eksklusif ya, hanya beberapa mahasiswa, segelintir mahasiswa mungkin yang juga mengikuti. Padahal kita hidup di tengah-tengah rimbah dinamika antariksa ini yang kita sebenarnya tidak tahu gitu. Itu kenapa saya sangat menyambut hangat. Terima kasih banyak Prof, dan tentunya dengan bangga Fakultas Hukum juga mengucapkan selamat atas terbitnya buku Prof. Supancana yang dengan baik hatinya dia mau memberikan for free for all gitu ya. Jadi the right to education is memang for all gitu. Dan buku ini sebenarnya sudah diterbitkan tahun lalu ya, dan juga tahun 2017, tapi karena sekarang bentuknya e-book dan kebetulan ada momen tentang hari ini adalah hari internasional space ya Pak ya. Nanti Pak Prof. Supancana pasti akan menceritakan lebih dalam. Jadi momennya pas banget gitu. Sekali lagi saya buka acara ini dengan ucapan terima kasih, dan juga tentu ini juga atas izin dari Tuhan ya, ya kita bisa berkumpul dengan semuanya sehat. Dan silakan Pak Farudin untuk melanjutkan, dan selamat mari kita berdiskusi. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih sambutan dari Bu Asmin. Kemudian kita akan mulai masuk ke acara utama, ya ini seminar nasional. Untuk pertama kalinya saya akan memperkenalkan dahulu siapa yang akan menjadi moderator kita. Yang akan menjadi moderator adalah Ibu Dr. Yanti Fristikawati S.A.M. Seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Asmin tadi, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Unikat Majaya dengan peminatan hukum internasional. Dengan demikian, beliau sangat layak dan patut, dan juga sesuai sekali untuk menjadi moderator, dan memandu jalannya seminar nasional ini. Baik, waktu dan tempat akan saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yanti untuk memandu jalannya seminar. Sebagai informasi, nanti apabila ada kendala dalam pelaksanaan, Ibu Yanti dan para narasumber bisa mengkomunikasikannya secara langsung terhadap saya. Dan juga apabila dari peserta ada hal yang ingin ditanyakan seputar pelaksanaan seminar nasional, dapat melakukan chat secara private kepada saya. Seperti itu. Baik, Ibu Yanti, waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya, Bu. Terima kasih, Pak Fahrudin. Saya menyapa dulu para peserta seminar. Terima kasih juga, Bu Asmin, atas kesempatannya. Pertama, saya menyapa juga para pembicara, tentunya yang saya lihat sangat berkompeten. Kita berbangga hari ini dan bergembira karena ternyata orang-orang hebat yang akan berbicara. Pertama ada Dr. Robertus Heru Triharjanto. Pak Heru, selamat pagi. Pagi, Bu Yanti. Baik, jadi sekedar informasi awal bahwa Pak Heru ini S1 dari North Carolina State University tentang penerbangan dan antariksa. Kemudian, magister atau S2-nya di Texas INM University di Amerika. Kemudian, S3 dari ITB Bandung. Dan beliau ini banyak berkecimpung di LAPAN. Jadi, tentang pengembangan saplit. Dan sekarang ini, beliau adalah kepala pusat kajian kebijakan penerbangan dan antariksa LAPAN. Kemudian, yang kedua, pembicara kedua yang tidak alah hebatnya, Pak Tommy Tampono. Sekarang ini adalah Direktur Research and Development dari Pusat Studi Airpower Indonesia. Beliau S1 dari London University di bidang Artificial Intelligence. Kemudian, S2 dari Maastricht University. Jadi, di sini ada Maastricht, ada Leiden. Juga di bidang Intelligent GIS. Dan yang S3, ini yang tadi Tauf bilang memenunggu orang Harvard. Jadi, dari Harvard University di bidang Aerospace and Cyber Security yang sekarang ini lagi happening. Beliau juga banyak diminta oleh pemerintah, antara lain menjadi staff ahli kasat. Kemudian, juga menjadi Dewan Pengawas Cyber Security. Yang ketiga adalah ibu atau nona atau mbak, Luis Anakamaro, adalah founder dari Anarexa Space Global. Jadi, ini sangat milenial gitu ya dengan startup baru di bidang ini. Bu Ana ini consultant for strategic business development juga. Bachelor of Art-nya diambil dari University of Sydney. Kemudian, S2 atau magisternya adalah Business Administration Art History and Theory dari Santa Monica College. Dan, last but not least ya, Prof. Ida Bagus Supancana. Ini dosen kami. S1 dari UNPAP, S2 dari pusat Indonesia, dan S3-nya dari Leiden University di Belanda. Dan beliau ini juga sekarang adalah Kepala Pusat Studi Aviation and Outer Space and Cyber Law di Ternajaya. Demikian, sedikit pengenalan untuk para pembicara. Sebagai informasi, nanti kita akan sedikit variasi. Jadi, saya minta Bapak-Ibu pembicara memberikan secara singkat kira-kira apa yang sekarang ada dalam pikiran atau yang sedang berkecamuk di Indonesia maupun global. Setelah itu, nanti saya akan bertanya semacam mirip talk show gitu ya. Setelah itu, baru saya akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertanya kepada para pembicara atau narasumber. Kita berharap, kira-kira akan memakan waktu sekitar satu setengah jam untuk ini, karena setelah itu ada peluncuran buku dari Proksu Pancana. Baik, yang pertama saya minta Pak Dr. Heru silakan untuk memaparkan sedikit ide-idenya tentang masalah Air and Space Law. Terima kasih Ibu Yanti, Bapak-Ibu yang terhormat sekalian. saya akan coba share screen. Kemarin sebenarnya saya sudah mengirimkan apakah mau dari admin atau saya saja yang share. Pak Fahri, silakan Pak Heru lebih ini. Baik, saya coba share. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat, merasa sangat terhormat hadir di acara hari ini yang mengambil tema Space Law Education and Training. It's Contribution Towards Accommodating National Interest. karena inilah memang yang menjadi yang menjadi topik yang sangat penting bagi kami, bagi pengembangan kegiatan keantariksaan di Indonesia. Karena kegiatan keantariksaan itu sangat mengandalkan SDM. ini adalah sebuah aktivitas yang tidak harus seseorang itu mempunyai natural resources. Kalau kita ingin bertani, kita harus punya tanah. Kalau kita ingin jadi raja minyak, kita harus punya begitu banyak oil reserve di tanah kita. sedangkan ini hanya mengandalkan human resource. Value added product yang dihasilkan. Jadi, education and training adalah salah satu elemen yang paling penting di dalam kegiatan keantariksaan supaya itu bisa terjadi dan bisa sustainable. Saya akan mulai dengan salah satu key words dari judul tadi. Pertama adalah National Interest. Bagi kami, di 8 National Interest itu apa? Itu yang dimandatkan oleh Undang-Undang 21 tahun 2013 mengenai kegiatan keantariksaan. Ini adalah salah satu undang-undang yang Prof. Supancana adalah salah satu pakar yang membidani undang-undang ini. Memang Bapak-Ibu nyalapan, tetapi tanpa ada bidan dan semua yang mendukung, this might not happen. Jadi, National Interest kita di space activities itu apa? Yang pertama adalah ensuring economic impact. Kita harus meyakinkan bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak ekonomi. Kemudian, kita harus menjamin bahwa penggunaan teknologi keantariksaan yang begitu dekat dengan kita sekarang, bahkan kita zoom ini pakai servernya Atma Jaya. Teman-teman yang dari pulau lain, selain pulau Jawa, harus menyeberang laut. Kalau tidak lewat fiber optic cables, undersea fiber optic cables, Anda, Bapak-Ibu sekalian, ini menyeberang laut pakai satelit. Kemudian, berbagai hal begitu dekat dengan kehidupan kita, semakin banyak aplikasi yang menggunakan data satelit. Kita pesan Gojek dan GoFood, operatornya mengetahui di mana kita tinggal, di mana kita berada, juga menggunakan peta yang dibuat berdasarkan citra satelit. itu tidak ada lagi zaman sekarang yang membuat peta dengan jalan-jalan untuk survei. Semuanya difoto dari atas, pembuatan sertifikat tanah yang salah satu program presiden kita, juga dilakukan juga dengan satelit. Ratusan ribu sertifikat bisa diisus. tanpa pernah ada, kita lihat ada Bapak-Ibu dari Badan Pertanahan yang datang berubah teodolit untuk survei. Semua sudah selesai dengan foto satelit. Yang ketiga, saya highlight di sini adalah self-sufficiency. Self-sufficiency ini sangat penting, dan di sinilah intinya kebutuhan untuk space education, including in the legal aspect dari kegiatan keantariksaan. Di bawah ada foto tiga orang engineer lapan yang bikin satelit. Satelitnya ada di backgroundnya. Sebelah kanannya adalah satelit punya Google, Google SkySat yang sama-sama terbang di India dulu, 2016 lalu. Apa sih artinya kemandirian atau self-sufficiency? Itu tujuannya untuk menjamin sustainability tadi. karena apabila kita memiliki sebuah infrastruktur atau tidak memiliki sebuah infrastruktur, akan ada isu kedaulatan. Apabila kita menggunakan citra satelit, tapi satelitnya itu pinjam punya kawan kita, ada isu kedaulatan. Apabila kita menggunakan jaringan trik komunikasi, tapi jaringannya tersebut punya rekan kita, juga mungkin ada isu kedaulatan. National interest yang selanjutnya adalah menjamin keselamatan. Kegiatan kankeriksaan, ada juga aspek-aspek di mana mungkin bisa menemukan dampak negatif bagi masyarakat. Maka national interest kita adalah menjamin supaya warga negara Indonesia tidak mengalami dampak buruk dari kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah keamanan nasional. Ini adalah contoh bagaimana kebakaran hutan dimonitor via satelit. Kemudian titik panasnya tersebut bisa kita pinpoint ke kebunnya siapa yang sebetulnya terbakar untuk kemudian pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup bisa follow up terhadap yang pemilik kebunnya tersebut. apakah akan terjadi urusan hukum atau tidak. Anak dari Undang-Undang 21 2013 yang sudah lahir, yang sudah selesai itu baru satu yaitu Peraturan Pemerintah Mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jawa atau PP11 nomor 2018. PP tersebut mempunyai dasar pemikiran yang pertama adalah sesuai dengan bawasan kita saat ini untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah untuk penginderaan jauh karena manfaat dari kegiatan ini sangat besar dan semakin lama anggaran akan terus naik sehingga itu adalah salah satu tujuannya. Yang kedua tentunya yang sangat penting adalah mendefinisikan nomenklatur seperti klasifikasi data dan yang lain-lain. Yang ketiga berasumsi bahwa suatu saat kita mempunyai infrastruktur satelit peninderaan jauh sendiri yang operasional untuk tadi bikin foto wilayah kita membuat aturan untuk perencanaan dan pengembangan dan pengoperasian satelit peninderaan jauh. Yang keempat adalah membuat standar untuk data processing ini agar rekan-rekan dari non-pemerintah bisa masuk ke dalam kegiatan ini. Jadi yang penting dibuat standar pengolahannya sehingga produk penginderaan jauh itu bisa informasinya bisa dijamin kualitasnya. Tidak harus yang mengadakan hanya lapan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Swasta pun bisa kami hanya menetapkan standar. dan yang kedua mengenai peraturan mengenai penyimpanan data. Nah, lingkungan global yang kita hadapi apa Bapak dan Ibu? Ini adalah hasil studinya Morgan Stanley. 2019 space economy atau ekonomi kantariksaan itu nilainya 350 miliar USD. Dan diperkirakan 2040 itu 1 triliun USD. Nah, bagaimana kita Indonesia terutama 2040 nanti apa? Yang selama ini dibayangkan oleh rekan-rekan perencana 2040 kita akan mendapatkan bonus demografi. Ada yang menggunakan istilah Indonesia emas apabila bonus demografi tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah kesempatan perkembangnya ekonomi kantariksaan ini. Apabila kita bisa mengambil bagian dari ekonomi ini, ini akan sangat menguntungkan. Membayangkan sebuah ekonomi yang berbasis knowledge, tidak lagi berbasis natural resources yang mungkin di 2040 natural resources kita tidak sebanyak yang ada saat ini untuk generasi ke depan. Lingkungan global apa yang terjadi adalah perkembangan teknologi. Ini sebuah ilustrasi yang baik yang saya dapat dari internet adalah yang selama ini kita lihat yaitu komputer dan mobile phone. Dulu tahun 80-an komputer itu begitu besar. Semakin lama semakin kecil. Sekarang bisa kita kantongin. Dan isinya bukan cuma komputer kayak zaman dulu. Sekarang bisa jadi kamera, bisa jadi untuk alat komunikasi, main hiburan, many things. Amin. Kalau zaman sekarang orang bilang don't live home without it itu adalah handphone. Jadi itu yang kayak fungsi perkembangan teknologi miniaturisasi elektronik. Ini adalah salah satu yang mendrive begitu pesatnya perkembangan ekonomi keantarisaan. Karena banyak hal menjadi lebih efisien. kapasitas menjadi lebih besar. Investor masuk dan bola saldinya menggelundi. Di Indonesia apa yang kita lakukan? Tadi karena istilahnya anaknya dari undang-undang kantariksaan kita baru satu. Ada beberapa peraturan pemerintah lagi yang harus kita siapkan. Yang untuk bisa memwujudkan national interest tadi. Salah satunya adalah yang saat ini posisinya sudah selesai harmonisasi adalah peraturan pemerintah mengenai penguasaan teknologi antariksa. Yang diatur di sini adalah diantaranya adalah izin untuk pengembangan motoroket. Apakah pihak selain 2008 akan diperbolehkan mengembangkan motoroket? Apabila ya bagaimana cara pengawasannya? Karena ini adalah sebuah teknologi yang dapat terdampak apabila tidak diatur dengan baik negatif bagi masyarakat bisa ada eksiden bisa digunakan oleh pihak yang salah. Karena roket itu bisa mempunyai dual use bisa menjadi senjata yang tidak bisa ditanggis. teknologi roket kalau sebuah negara mengembangkan dan dia bisa meluncurkan roket kapasitas besar dengan jangkauan yang sangat jauh langsung semua orang akan menuding yang bersangkutan akan mengembangkan weapon of mass destruction. Apa namanya tidak lagi istilahnya rekan saya Dr. Mardianis itu bukan lagi presumption of innocent but presumption of guilty. jadi belum ngapa-ngapain sudah dianggap salah. Karena dengan kecepatan 11 kali dengan kecepatan roket itu kira-kira 7 sampai 11 kali kecepatan suara tidak ada senjata yang bisa mengetop dia. Penangkis yang bisa mengetop dia. By the time you know it it's already too late. Sehingga perlu dibuat teknologi safeguard agar teknologi ini bisa going across the border. Karena penguasaan teknologi akan memerlukan terjadinya flux teknologi keluar dan masuk dari batas negara yang lebih maju ke negara yang berkembang dan selanjutnya. Di situ merupakan bagian yang akan diatur oleh PP penguasaan teknologi ini. Kemudian di situ juga akan diatur mengenai standar desain produksi dan pengoperasian wahana antariksa. Juga bagaimana nanti sertifikasi dan penilai sertifikasi layakan tersebut dilakukan. Dan juga tentunya izin untuk melakukan uji terbang istilahnya. Untuk karena roket harus diuji untuk bisa menjadi operasional. PR yang kedua yang saat ini statusnya masih diformulasi naskah akademik adalah peraturan pemerintah mengenai kegiatan komersial kantariksaan. Tujuan dari peraturan ini adalah agar bisa tercipta industri kantariksaan Indonesia. Industri kantariksaan Indonesia saat ini yang sudah ada adalah operator satelit telekomunikasi. Kita tahu Telkom, Indosat, PSN, kawan-kawan. Dan juga rekan-rekan yang bergerak di Geographical Information System yang menggunakan data citra satelit untuk kemudian memprosesnya menjadi informasi yang diperlukan oleh pengembang properties oleh pemilik kebun, pemegang HPH, pertambangan, dan yang lain-lain. Kita ingin lebih banyak lagi spektrum itu baru sebagian kecil dari space industries. Tadi yang kita lihat dari statistiknya Morgan Stanley, besar sekali porsinya dari penjualan user terminal. Di Indonesia belum ada pabrik yang membuat radio modem yang bisa dipakai untuk user terminal yang dipakai di ATM-ATM itu. Itu semuanya barang import. Bagaimana supaya bisa terjadi di Indonesia? Belum ada pabrik satelit. Belum ada peluncuran roket padahal kita ada di Ekuator. Inilah yang perlu diformulasikan oleh BP tersebut supaya bisa menjadi insentif bagi teman-teman komersial agar mau melirik ke sana. Sebuah kegiatan yang mungkin saat ini dipandang beresiko. Yang akan diatur diantaranya adalah mengenai investment securities, commercial liabilities yang menurut komersial, dan juga mengenai kontribusi pemerintah di space industry. Bagaimana pemerintah akan berinvestasi di fasilitas pengujian, di pemberian intellectual property yang dimiliki pemerintah untuk membantu industri kantar riksaan tersebut. Dan yang ketiga, PR yang ketiga yang juga masih statusnya masih formulasi naskah akademik atau naskah urgensi adalah peraturan pemerintah mengenai pembangunan dan pengoperasian bandar kantar riksaan. Kenapa ini adalah khusus? Karena memang ini adalah kegiatan khusus. peluncuran satelit itu adalah enabler-nya dari semua space activities. Tanpa peluncuran satelit tidak ada telekomunikasi via satelit. Tidak ada citra satelit yang bisa menjadi peta. Tidak ada sistem navigasi berbasis satelit. Sehingga dan Indonesia punya potensi untuk bermain di pasar global tersebut. Semakin lama semakin banyak kebutuhan satelit Elon Musk akan meluncurkan 2000 satelit kemudian OneWeb juga hampir sama Jepang dan Cina juga mempersiapkan begitu banyak satelit di masa depan. Nah tempat peluncuran sangat sedikit di dunia dan salah satunya yang potensial adalah Indonesia. Di situ kita akan mengatur mengenai bagaimana regulasi untuk pembangunan dan pengoperasian bersama tentunya antara pihak pemerintah dan mitra bisa dari internasional maupun nasional untuk bandar antariksa tersebut. Karena tanggung jawab dari kegiatan tersebut ada yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga ada yang menjadi tanggung jawab mitra internasional atau nasional tersebut. Dari saya itu saja Ibu Yanti semoga tidak kepanjangan. Terima kasih banyak Pak Erud cukup menarik ini papanan juga rencana ke depan Indonesia. Berikutnya Pak Dokter Tommy saya persilakan mungkin sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan poin-poin yang ada dari Pak Tommy silahkan Pak Tommy sebentar Bu oh belum oke baik kami tunggu saya share screen oh ya baik terima kasih Bu terima kasih selamat pagi terima kasih kepada Unika Atma Jaya terutama Profesor Supancana dan kawan-kawan sehingga memberikan kesempatan bagi kami untuk ngomong sebentar di sini saya ada beberapa slide tapi juga tidak akan lebih dari 7 menit lah atau gimana jadi saya akan mulai dunia adalah kalau kita lihat ke bumi ya begitulah megacities ya jadi di atas 50 penduduk dunia tinggal di perkotaan pada 2050 70% akan tinggal di perkotaan atau sekitar 6,4 miliar ancamannya berbagai macam seperti yang sudah dibicarakan oleh Pak Heru tadi suara saya kedengaran Bu kedengaran Pak kedengaran silahkan Pak keamanan bencana dengan bencana dengan human security cuma sekarang yang lagi ini ada serangan cyber serangan biologi atau biosecurity ya itu apa yang namanya COVID itu bisa dianggap biasa atau tidak serangan kimiai dan berbagai macam serangan space kalau kita lihat sebagai kalau kita bicara dengan orang awam space dari tiga dimensi dari dasar laut sampai angkasa seperti yang di atas ini dan ini bagaimana membuat usia kita mengerti atau yang disebut situasional awareness itu adalah kita bicara space security space itu congested kronit kontested pak Tommy suaranya hilang pak suaranya hilang atau putus kompetitif jadi sebentar ya sudah pak sudah terdengar sudah terdengar sudah sudah sebentar jadi ada military of the space dan weaponized and weaponized space and weaponized and weaponized and weaponized nah itu satelit itu banyak sekali dan semua sudah di keadaan di mana Indonesia bisa menjadi negara berkembang. Lussemburgh dan Cina sudah membuat peraturan regulasi dalam negerinya di mana bisa space mining. Dan kalau kompetitifnya Starlink itu sudah akan jalan ke atas seperti yang Pak Heru bilang tadi. Ini mungkin saya melihat nasional interest-nya seperti ini. Ada undang-undang nomor 21 tahun 2017 dan keantariksaan. Dan juga yang di itu pasal 7 ayat 2D sumber daya manusia profesional memujuk kawasan. Jadi riset and development. Seperti yang sudah terima kasih. Saya dulu tadi di alamatan Debris pertolongan antariksa dan pendaftaran kalau kita mau masuk di antariksa terima internasional. Jadi semua ini sudah ada di undang-undang ini. Tinggal implementasinya. kegiatan meliputi sains. Bagaimana kita mendalam sains. Jadi manusia Indonesia itu harus mampu mengasih peluran. Juga mendingan nasionalnya keselamatan penerbangan disini saya tambahkan pertahanan karena tidak ada pertahanan disitu. Pak Tommy maaf karena suaranya putus-putus mungkin video Pak Tommy bisa dimatikan supaya lebih baik Pak. Karena suaranya agak putus-putus. Ya. Silahkan lanjut Pak. sebentar Pak. sebentar dulu. Sebentar Pak. Ini sedang loading kelihatannya. Dengar. Ya sudah. Silahkan. Sudah dengar Bu. Sudah. Baik ya. Setelah membicarakan tadi national interest itu yang seperti diberi sekarang kita dari di Surya University tapi tidak mengajar sekarang. karena sudah tetapi di bidang tahanan keamanan membuat nanosatelite dan sudah dibicarakan di National Office for Outer Space Affairs yang kata kita mau luncurkan. juga kemampuan teknologi di bidang machine learning menyebutkannya manusia Indonesia itu harus mampu menangkap ilmu-ilmu semua. Bu-bu ini bicara mengenai decision super system banyak sekali. Manusia Indonesia juga di bidang angkasa harus mampu menguasai decision super system komputer system sehingga semua data-data satelit data-data berbagai macam lingkup teknologi di bidang space harus bisa dikuasai dalam melakukan analisa dan analytics. kalau kita lihat kurikulum daripada menjadi perhatian adalah bahwa space law understanding seperti COVID-19 conduct space activities-nya gimana terus ya national regulation dan mengenai ini sangat bisa menjadi pembicaraan cyber security dan bagimacem sistemnya ini sudah ada semua nanti kita bicara lebih lanjut kalau kalau saya 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 lebih kepada dari security nya ya halo apakah kedengaran masih terdengar Pak Tommy silahkan lanjut tiba-tiba ada suara masuk jadi NSS sama ITU ini sangat penting dalam security daripada operasional dari semua hardware dan software daripada space ya jadi space activities itu nah untuk human resources capacity building incapabilities itu adalah capabilitiesnya hubungan kemampuan nanti pada saat sudah sudah saya bilang tadi sebelumnya juga mobile force capability dan kolaborasi lagi jadi bagaimana alat di angkasa nanti terus bagaimana antara partisipasi masyarakat nomor 6 ini dan itu akan menjadikan kita lebih banyak kepada banyak nanti collaborative motoring data center network connectivity software equipment semua ini menjadi masalah nanti di masa depan jadi tidak hanya mengenai space understanding tapi space safety and security yang nanti akan menjadi sangat krusial di masa depan supaya berjalannya dengan lancarnya operasi space terakhir mungkin tidak lama lagi inilah adalah diagram korelasi daripada pendekatan bagaimana kita mengenhance SDM kita dalam sebuah pelajaran dalam sebuah kurikulum yang harus mengandung semua ini yaitu dari international nasional dan 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 housing capability building nya dari communication security cyber security di Nebraska University itu ada satu fakultas atau satu jurusan yang membuat kolaborasi jurusan tiga itu communication security cybersecurity and cyber law jadi inilah diagama korelasi untuk nanti kita bicara lagi mengenai masa depan terima kasih terima kasih Pak Tommy ini mohon maaf tadi agak putus-putus nanti mungkin kalau sedang ada pembicara lain Pak Tommy bisa matikan dulu kemudian masuk kembali siapa tahu akan lebih baik jaringannya jadi memang menarik ini kaitannya juga dengan security atau keamanan karena biasanya kalau kita sudah bicara apalagi antariksa kemudian remote sensing, penginderaan Indonesia atau negara-negara itu sudah tidak ada lagi apa namanya border atau hal-hal yang bisa dianggap sebagai jurisdiksi negara jadi ini menarik dari segi keamanan atau security baik selanjutnya saya minta kepada Ibu Ana Miss Ana untuk memaparkan ini menarik menurut saya hal baru dari kita silakan Ibu Ana halo saya akan screen dulu ya ya silakan sudah terlihat? sudah terlihat? sudah terlihat dengan jelas? oke slide saya agak banyak tapi saya akan skim through dan saya akan upload di Google Drive kalau misalnya ada yang mau lihat lebih detail bisa diakses nanti di Google Drive yang saya kasih ya terima kasih Profesor Sumpancana Ibu Yanti Pak Tomi Pak Heru dan Eva Atma Jaya yang sudah mengundang saya saya hari ini saya bukan space lawyer cuma dari perspektif kami saya dan teman-teman ya stakeholders engagement kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan space law education dan training khususnya untuk yang berkaitan dengan Indonesia jadi sedikit perkenalan saja saya punya startup namanya Antarexa Space Global basenya di Bali fokusnya memang sengaja untuk meningkatkan awareness publik dan mencoba mengajak publik Indonesia untuk lebih tertarik lagi di dalam space industry salah satunya sebagai space connector untuk fase pertama space educator dan space strategic initiator makanya space law and education and training ini cukup menarik juga buat kami karena itu salah satu yang kita ingin menyambung dan meningkatkan dari Indonesia ya so background aja kalau tadi Pak Heru dapat dari Goldman Sachs saya dapat dari Bank of America ini referensi dari kemarin menurut mereka by 2030 so it's a growing global space economy dan angka-angkanya juga sangat fantastis sampai 1,4 triliun USD by 2030 mengalahkan global tourism economy ini at the moment 1,5 triliun jadi bayangkan saja dengan perkembangan global karena akan sekali banyak aktivitas commercial space karena sekarang space juga sudah dibuka untuk private sector di mana kita bisa kontribusi saya rasa Indonesia bisa turut andil tidak hanya untuk nasional interest-nya Indonesia tapi juga untuk global jangan hanya menjadi pekerjaan jadi pekerjaan seksis yang dikerjakan sekarang gitu kan lalu tentunya kenapa kita bisa partisipasi untuk nasional interest air and space sovereignty sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan juga batas ruangan tariksa di mana mulai dari mana lalu untuk orbital slots-nya Indonesia juga apakah kita yang jatuh lalu itu terlalu terlalu calm down sorry molly iya 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 it's okay oke sorry and then iya iya she's he's fine and then untuk equatorial space debris karena 1 per 8 dari equator di bumi ini kan adanya di Indonesia jadi kita sangat prone to space debris yang jatuh lalu itu regulasinya bagaimana bagaimana yang main dengan space port kita yang akan datang dengan launch itu juga bagaimana yang mungkin paling application-nya paling apa ya paling immediate itu kan observation untuk SDGs yang kami lihat banyak sekali kegunaannya di Indonesia saat ini apalagi kalau misalnya untuk militer kehutanan maritim itu juga apa ya bisa apakah bisa dibantu menjadi remote sensing itu menjadi alat bukti dalam persidangan kalau misalnya ada kasus-kasus untuk security and defense ada three lines of defense which is sea, sky, and space ini sudah saya paparkan tahun 2014 di Bakamla dan mungkin dari segi militer ya karena sekarang Amerika juga sudah ada space force tapi Indonesia sebagai negara maritim yang besar juga di dunia harusnya maaf Bu Anna bisa agak di ini sedikit suaranya oh halo terdengar sudah oke sorry jauh dari speaker ya untuk militer saya rasa juga penting untuk mulai memperhatikan especially maritim you know like navigasi harus membantu apa ya mensupport dukungan misalnya observatorium nasionalnya Lapan yang akan dibangun di Timau dan you know it's just security in general right you need the help of satellite constellation untuk mengawasi wilayah di Indonesia so I think sea, sky, and space is very, very important you know and untuk international diplomacy seperti selayaknya Indonesia yang sudah punya seat di UN kita bisa menjadi neutral party facilitator juga pastinya dengan Artemis Accords yang akan datang akan sekali banyak peace and conflict resolution yang dibutuhkan saya melihat hukum sebagai salah satu disiplin yang non-technical jadi tidak seperti roket atau satelit yang membutuhkan hardware dan investasi yang besar dengan risiko yang sangat besar Paketak Prodi Universitas dan Fakultas Hukum di Indonesia sudah banyak dimana-mana dan you know like baca buku referensi itu bisa dari internet bisa dari bisa dari mana saja jadi lebih mudah kalau kita mau mempunyai workforce di bidang itu harapannya saya ingin melihat you know local talent bisa di hire untuk global expertise ya misalnya untuk Artemis Accords ini yang akan datang dan kita mempunyai human resources untuk global recruitment gitu interestnya Indonesia juga bisa dipikirkan untuk 5 tahun ke depan untuk via space support planningnya itu seperti apa untuk para operator apakah operator lokal BUMN atau asing insentifnya apa ini juga sudah saya paparkan ketika FGD kemarin ya dan dari keseluruhan Indonesian Space Law itu apa yang harus kita tambahkan apa yang harus ditingkatkan mungkin ini semua bisa dalam ranahnya space law yang dipikirkan lebih lanjut saya akan nge-share beberapa organisasi internasional yang memang terbuka untuk internship ini untuk saya melihat apa namanya banyak space lawyers yang mudah-mudah di Indonesia mungkin disini juga masih agak kurang aksesnya ini ada organisasi-organisasi baru yang baru ini Space Court Foundation ini untuk youth kebanyakan bisa dilihat nanti kalau misalnya tertarik ada di linknya dan bisa ke website-nya juga juga project ada untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa direkomendasi untuk ikut juga mereka ada project-project yang kalian bisa turut serta jadi harusnya bagus untuk resume dan untuk research juga untuk bisa terlibat di global scale ada secure world foundation juga dari Chris Johnson pasti semuanya juga udah pada tau terus mereka mereka juga memfasilitasi terus promote juga increasing awareness juga ESL of course I'm sure everybody knows dan 2021 Manfred Moot Court competition-nya sudah di upload ya jadi kalau misalnya ada mahasiswanya mahasiswinya yang ingin turut serta kompetisinya bisa dilihat di website-nya mereka saya juga upload di link tree-nya saya ada special awards untuk yang yang achievers mungkin bisa dinominasi tapi mereka harus di bawah 40 tahun dari Indonesia mereka sudah memberikan lifetime achievement award and test memorial certificate untuk Profesor Dr. Priyatna Abdul Rashid saya mengharapkan abis ini Profesor Sepancana yang dapat ya Pak abis itu dan yang dari yang menarik mungkin Artemis Accords untuk juga di level global ini challenges-nya sangat banyak dan mungkin juga kan membutuhkan banyak sekali problem solving skills dari semua orang dari Indonesia mungkin bisa turut serta karena mereka mempunyai 10 butir-butir yang berkaitan dengan semua komplikasi untuk proyek ke bulan dan ke Mars ke bulan dulu kali ya terus saya rasa kita bisa berkontribusi di ranah ini khususnya ini kan kebanyakan akan menjadi bilateral dan multilateral dan juga private and state private and state actors it will be very complicated it will be very complicated so I think everybody can start thinking about that for the short term of course juga concerning dengan Indonesia space debris yang tadi yang tadi sudah dimention benda-benda angkasa debris yang jatuh ke Indonesia itu bagaimana lalu use of orbits saat ini mega constellation menjadi apa namanya menjadi concern akan itu mengganggu astronomical observations terus optical astronominya juga lalu apa solusinya regulasinya harus seperti apa untuk long term yang di concern itu planetary defense tapi mungkin ini dalam puluhan tahun atau ratusan tahun kali ya tapi tetap untuk asteroid untuk asteroid trap itu cukup concerning itu mungkin kewajiban semua orang kayaknya untuk keselamatan bumi concernnya dari Artemis Accords US election sebentar lagi se aneh-anehnya Trump ya tapi dia tuh pro space tapi kalau misalnya sampai Biden yang menang sama seperti Indonesia apakah kita ganti pejabat lalu ganti hukum gitu lalu signaturnya harus sign sekarang apa nanti seperti Kanada China apakah China akan diikut sertakan karena kembali lagi kalau misalnya international cooperation yang tidak tidak solid tidak akan sampai kemana-mana gitu khususnya China yang memang sudah sangat kuat secara financial dan government backupnya sekarang ya tapi sekarang pertanyaannya siapa yang bisa memediasi ini semuanya mungkin apakah Indonesia mempunyai tempat sebagai untuk melakukan peran itu gitu so saya melihat space law ini dengan growing space economy dan banyaknya space activities yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan itu menjadi opportunity ya untuk Indonesia kalau misalnya dari segi roket teknik gitu kita masih jauh ketinggalan dengan capital investment yang juga sangat besar tapi kayaknya kalau dari lo mungkin kita bisa mengejar gitu so bagaimana kita akan menggunakan kesempatan ini dan kita sudah siap belum secara kompetitif how many talents kita punya sekarang dan siapa yang berapa yang aktif berapa yang mengajar aja gitu lalu berapa banyak lagi universitas yang harus menjadikan ini sebagai bagian dari kurikulum national program lalu juga dengan interconnectivity dan inter complexity nya ya kayak ya itu seperti lihat Artemis Accords itu ada 10 butir semuanya mereka harus paham gitu karena semuanya berkaitan dengan satu yang lain it's very kompleks so how can we take the role in the international cooperation so we have a stronger space law and policy advisory or community ini juga ada titipan pertanyaan dari Bapak Kusmayanto Kadiman empat pertanyaan yang mungkin cocoknya dilontarkan kepada academic educators di Indonesia University dan policy makers juga Pak Heru mungkin nomor satu yang bisa dibahas nanti sudah masuk belum ke RPGN dan ke FPJMN di pidana dan perdata apakah sudah ada lalu ini untuk kurikulum ini juga menarik memang betul seperti yang tadi saya tanyakan sebelumnya ini sudah bisa masuk sebagai special magister program atau opsi mata kuliah saja sebagai elective atau masuk memang space law prodi hukum gitu so kalau untuk pertanyaan yang apakah sini sudah menjadi perhatian Dewan Riset Nasional itu mungkin Profesor Supancana bisa menjawab ya karena saya ya tidak akan bisa grow kalau misalnya ini semua tidak di address oleh seluruhan stakeholders di government dan juga akademia gitu bagaimana kita bisa mencetak talenta-talenta dari Indonesia kalau memang secara nasional ini belum diprioritaskan so terima kasih ini nomor kontaknya saya di link ini juga saya sudah upload semua materi-materi termasuk e-books Pak Supancana yang yang gratis itu dengan dibagi-bagi kalau misalnya mau di-download bisa di-download di situ terima kasih banyak terima kasih banyak ini sangat menarik dan memang banyak yang kita bahas tapi memang tidak mungkin dalam satu jadi khusus tadi kurikulum dan segala macam memang tidak semua fakultas juga mempunyai matah punya air and space law gitu ya jadi itu mungkin nanti bisa jadi diskusi tersendiri gitu ya di kalangan universitas atau kembali baik yang terakhir Prok Supancana silahkan ingin memberikan sedikit paparan atau ide-ide terkait dengan masalah apa namanya kaitannya dengan kontribusi kita untuk air and space law silahkan Prok belum di unmute Prok maaf ininya microphone ya sudah sudah silahkan baik terima kasih ibu dokter Rianti sebagai moderator saya tidak akan mempresentasikan sesuatu dalam bentuk powerpoint seperti pembicara-pembicara sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan dua hal yang sederhana dalam waktu yang singkat yang pertama adalah ucapan terima kasih tentu kemudian yang kedua sedikit tentang latar belakang dua buku yang akan kita launch pada hari ini yang pertama ucapan terima kasih tentu saja kepada kampus Unikaat Majaya yang telah banyak memberikan kesempatan dalam beberapa kesempatan memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mensosialisasikan bidang hukuman tariksa ini kemudian juga tentu kepada para pembicara yang saya yakin Ibu dan Bapak sekalian pasti merasa bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul memberikan gambaran kepada kita bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan masa yang akan datang itu sangat membutuhkan peserta aplikasinya itu sangat membutuhkan dukungan juga dari sisi kerangkah hukum dan regulasi disengaja saya undang ekspertnya yang ahli di bidang pembuatan satelit ahli di bidang kebijakan ahli di bidang space security dan misalnya Mbak Ana itu yang startup company di bidang space untuk mengetahui bahwa perkembangan keantariksaan masa depan itu memang sangat membutuhkan pendekatan-pendekatan dari sisi hukum dan regulasi tidak menghirankan kalau di PBB itu ada scientific and technical subcommittee tetapi juga ada legal subcommittee selalu antara kemajuan di bidang sains dan teknik juga harus diikuti perkembangan di bidang saya ingat ini kebetulan di kita hadir Profesor Dr. Mika Komar guru saya yang pertama memperkenalkan saya kepada bidang hukum antariksa ini pada tahun 81 saya ingat betul tulisan beliau bahwa kalau dulu secara tradisional hukum itu selalu mengikuti kegiatan manusia pada setiap dimensinya darat di perairan di udara di antariksa tapi hukum yang modern adalah hukum yang tidak hanya mengikuti kegiatan manusia pada berbagai dimensinya tetapi juga berkembang bersama-sama dan bahkan mengantisipasi kepentingan masa depan saya tahun lalu di Luxembourg bersama-sama dengan Profesor Atif dari UMPAD kita bersama-sama dengan teman-teman dari The Hague Space Resource Governance Bahkan membuat building blocks yang mengatur tentang bagaimana kita tahun 2040 nanti kita mengatur bagaimana kegiatan yang terkait dengan mobilisasi antariksa terkait juga dengan masalah Space Resource tahun 2040 dalam bentuk building blocks yang kedua juga dalam rangka kita mensosialisasikan semboyan ini semboyan dari Cermen Pusat Studi Air Power Indonesia Pak Marsgal Purnawirawan Capi Hakim yang mengatakan bahwa nenek moyangku bangsa pelaut tetapi anak cucuku Insandir Gantara di situ menunjukkan bahwa betapa pentingnya di masa datang semua kajian-kajian termasuk kajian hukum yang terkait dengan apa namanya baik ruang udara maupun terima kasih juga kepada teman-teman dari seluruh Indonesia saya lihat kalau saya pelajari dari yang hadir pada kegiatan hari ini itu dari boleh dikatakan dari Sabang sampai Merote dan hampir semua universiti besar kecil negeri swasta hadir ini ucapan terima kasih yang pertama kemudian yang kedua sedikit latar belakang kenapa saya merasa perlu untuk melunch e-books ini secara gratis ada dua buku yang saya launch pada hari ini yang pertama buku yang hard copy-nya mungkin sudah dipublish bulan Juli yang lalu saya rasa kalau bisa dilihat begini ini seperti ini konsep-konsep dasar hukum internasional dan hukum antariksa internasional ini sebetulnya satu buku yang saya susun selama COVID-19 selama pandemik itu beberapa bulan sejak Maret kita publish bulan Juli yang isinya adalah sebetulnya modul pertama modul pertama dari capacity building in space law yang dikembangkan oleh United Nations Office for Outer Space yaitu basic concept of international law and outer space sebetulnya ada empat modul tapi minimal baru saya selesaikan satu modul setiap semester saya berjanji bahwa akan menyelesaikan modul-modul baik yang kedua ketiga dan keempat tadi juga sempat diselung oleh Pak Dr. Tommy kemudian yang kedua ini juga terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Heru yaitu ini sebetulnya buku yang sudah saya publish tahun 2017 juga pada waktu itu bertapatan dengan International Space Week dalam rangka 60 tahun penjelajahan manusia kedimensi keempat di antariksa yang isinya adalah undang-undang judulnya adalah undang-undang penariksaan yang tadi disampaikan sebetulnya Pak Heru undang-undang nomor 21 tahun 2013 visi formulasi dan tantangan implementasi itu menggambarkan bagaimana visi bangsa kita tentang keantariksaan termasuk visi pendidikan hukum jadi Indonesia mungkin di Asia dari sisi pendidikan hukum yang terkait dengan penerbangan dan antariksa itu mungkin yang pertama di Asia tahun 1963 Profesor Dr. Priyatna sudah memperkenalkan mata kuliah hukum udara dan ruang angkasa di Universitas Penjaraan saya rasa itu sesuatu yang sangat bagus yang perlu kita teruskan jadi visi formulasi dan tantangan implementasi formulasinya menggambarkan bagaimana proses daripada pembahasan rancangan undang-undang tersebut dan bagaimana undang-undang tersebut ingin dibuat tidak hanya memenuhi kepentingan nasional tetapi juga berstandar internasional dan kemudian implementasi tantangan implementasi tadi yang disampaikan juga oleh Pak Nuka Heru tantangan implementasinya adalah bagaimana elaborasikan ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang 21 tahun 2013 tersebut dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tadi disampaikan oleh beliau yang sudah jadi PP tentang remote sensing dan yang sudah akan jadi adalah PP tentang komersialisasi antariksa dan juga PP tentang apa namanya space port untuk bandara jadi itu saja saya rasa tetapi lebih banyak saya rasa lebih banyak waktunya bisa kita gunakan untuk kepentingan tanya-jawab termasuk nanti ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang titipan dari mantan menristek kita Prof. Gusmayanto Kadiman terima kasih saya kembalikan kepada Ibu Dr. Yanti baik terima kasih Prof ini salah satu kita look from home Prof ini benar-benar kelihatan menjadi sebuah modul begitu ya mungkin kita menjadi inspirasi kita juga para dosen apakah dalam masa pandemi corona ini kita juga inginkan sesuatu baik sebelum saya buka tanya-jawab saya ingin bertanya kepada Pak Heru dan Pak Tommy ini khusus ya Pak Heru dan Pak Tommy tentang bagaimana karena ini sekarang sudah mulai mendudia kesiapan Indonesia terutama dari segi amanan gitu ya apakah nantinya jangan-jangan setelah ini berkembang secara internasional Indonesia ini kemudian menjadi negara yang bukan ikut serta tetapi dirugikan atau justru kita mempunyai peluang bagus gitu dengan berkembangnya permasalahan keanariksaan ini terutama nanti Pak Tommy bisa jelaskan dari segi keamanannya itu kira-kira seperti apa Pak Heru lebih dahulu silahkan kira-kira dari 8 di kesiapan Indonesia seperti apa terima kasih Ibu jadi kita mempersiapkan diantaranya dengan dengan membuat implementasi dari istilahnya Prof. Supancana implementasi dari undang-undang yang berupa peraturan pemerintah peraturan implementasi ini agar kegiatan agar Indonesia bisa meraih keuntungan dari kegiatan keantariksaan yang berkembang misalnya saat ini mungkin sekitar 40% satelit traffic satelit telekomunikasi Indonesia itu ada diambil oleh operator asing China Malaysia Thailand Singapura jadi karena tidak berminatnya operator telekomunikasi di Indonesia untuk invest di satelit telekomunikasi yang maaf Pak Iru bisa didekatkan sedikit microphone terima kasih karena mereka kurang berminat pada pengadaan satelit telekomunikasi yang overheadnya itu sangat tinggi sementara mereka bisa gain profit dari cellular businesses dengan lebih murah hanya membuat BTS memperbanyak bandwidth data rate kemudian bisa menjual pulsa dengan cepat uangnya kembali dan apabila ini terus berlangsung maka jumlah slot yang menjadi milik Indonesia atau Indonesian Register Geostationary slot itu akan berkurang kedepannya apabila tidak diantisipasi hal ini akan berugikan dan salah satunya Kominfo sudah step in dengan membuat program satelit multifungsi jadi tahun 80-an kita tahu unit komunikasi itu disuastakan dari Terumtel menjadi PT Telkom kemudian berkembang semua menjadi private entities walaupun ada beberapa dengan kepemilikan pemerintah kembali menjadi government menjadi investor di industri telekomunikasi di penyelenggaraan telekomunikasi dengan satelit yang akan dilunjukkan di 2023 dan itu akan meng-cover diharapkan bisa membuat seluruh Indonesia bisa terima 4G itu dampaknya akan sangat besar sekali yang lain yang dipersiapkan adalah kegiatan-kegiatan yang lain tadi Prof. Supancana menyampaikan mengenai peraturan pemerintah untuk pengoperasian bandara tanpa adanya peraturan pemerintah maka misalnya ada investor yang berminat untuk meluncurkan satelitnya di Indonesia meluncurkan wahana peluncur satelitnya di Indonesia tidak mungkin kegiatan itu terjadi tidak ada aturan mengenai liabilitas mengenai aset protection dan aset ini aset khusus karena mengandung teknologi sensitif ini persiapan yang galuhkan Indonesia dengan mempersiapkan aturan aturan hukum supaya hal ini bisa dilaksanakan supaya bisa terjadi kegiatan peluncuran roket tadi mulai dari bagaimana sebuah teknologi sensitif itu bisa coming out in and out across the world dengan peraturan pemerintah mengenai penguasa teknologi aset dan juga mengenai tidak tidak mungkin hal ini bisa terjadi tanpa dana privat dan ini yang membuat harus juga disiapkan peraturan pemerintah mengenai kegiatan komersial sebuah industri khusus di kantar reksaan ini yang mempunyai norma-norma yang agak berbeda dengan industri lain di penerbangan di IT jadi harus ada spesial treatment secara legal untuk bisnis entities tadi bisa bisa berjalan di kantar reksa jadi itu yang dipersiapkan oleh pemerintah tadi ada beberapa kali bisa sekalian dijawab mengenai pertanyaan dari Pak Kusmayanto ya Ibu Yanti ya silahkan jadi Prof Kusmayanto menanyakan mengenai apakah rencana induk keantariksaan yaitu atau rencana 25 tahun tersebut sudah menjadi RPJP belum karena memang kecenderungan saat ini dari sisi politis tidak diinginkan bagi pemegang policy yang secara politis kebijakan secara politis untuk membuat rencana yang jangka panjang yang bisa mengunci kita tidak tahu dinamikanya dengan demokrasi ini ada pergantian pemimpin mereka pengen mempunyai keleluasaan jadi yang dulu lalu dianggap sebagai apa GBHN rencana jangka panjang yang kemudian mengunci membuat kebijakan di masa depan itu kurang begitu diminati memang ada arah menuju ke sana kemarin Pak Suharsong Kepala Bapenas waktu seminar SINAS KPA terakhir dia menyampaikan akan dibuat undang-undang RPJP dan ini merupakan kabar baik dimana program pengembangan kantariksaan terutama yang melibatkan pengembangan human resource dengan kualifikasi tinggi tidak cukup hanya bisa diakomodasikan dalam RPJMN pencana jangka menengah yang 5 tahun kemudian visi-misi berganti bisa angin dan berubah ini memerlukan sebuah konsistensi memerlukan rencana jangka panjang sepuluh yang dilakukan oleh China dan India agar investasi yang sudah kita jalani itu tidak terbuang atau bisa optimal di masa depan jadi kalau pertanyaannya apakah sekarang sudah masuk RPJP belum karena memang desire untuk membuat RPJP yang bisa mengunci program secara lintas RPJMN itu passionnya belum muncul diharapkan di kemudian hari politis yang kita juga berpikir ke sana kita bicara bahwa negara ini akan stay for hundreds of years so we have to make a plan that will last for hundreds of years itu saja oke baik terima kasih banyak Pak Erul jadi ini kira-kira Indonesia paling tidak sudah adalah planningnya gitu ya nah lanjut untuk Pak Tommy kira-kira kalau dari segi keamanan gitu ya karena Pak Tommy ini juga staff dari KASAP gitu ya kira-kira Indonesia apakah sudah juga memperhitungkan atau mempersiapkan dari segi keamanan Pak Tommy mohon di unmute Pak itu masih mute mikrofonnya Pak Tommy Pak Tommy apakah mendengar apa kedengaran ya baik kita dengar Pak silahkan kira-kira kesiapan Indonesia dari segi keamanan bagaimana Pak terima kasih Tadi Ibu bilang bahwa apakah kita nanti menjadi penonton atau pemain begitu ya Ya betul dan keamanan ya keamanan darat dan udara sebetulnya untuk contoh saja ya yang pesawat Lion Air kita ke penerbangan dulu deh kita bicara penerbangan dulu Lion Air itu kan ada MCAS itu ya manuvering karakteristik itu yang jatuh kita sampai sekarang tidak punya lab atau tidak punya workshop di camp hub atau dimana saja yang bisa melakukan penetration test kepada MCAS ini karena ini adalah black box datang dari dari luar terima saja dari situ aja sudah terlihat bahwa kita tidak mempunyai capability atau tidak mempunyai alat atau tidak mempunyai sistem untuk menembus itu atau kalau kita beli barang dari luar kita ditutup oleh yang alasan copyrights dari negara pengesport yaitu barang yang berbentuk hardware itu nah di dalam barang itu ada software tapi software ini suka dilupakan karena software inilah sebetulnya yang disebut operating technology to operate the plant you need a software to operate a satellite you need a software to operate GNSS to operate everything else you need software yang disebut yang disebut nanti operation technology nah kalau kita nanti tidak mempunyai capability yang cukup dalam termasuk untuk melatih mahasiswa-mahasiswa kita dari tingkat 1 tingkat S1 S2 itu akan terjadilah yang kita disebut adalah penonton karena kalau kita hanya menjadi penonton kita akan bertukuk lutut yang kita sebut technological non-sovereignty kita gak sovereign kita gak berdaulat di teknologi karena itu dari segi itu saja kita akan hanya menjadi penonton terus-menerus apalagi beberapa negara sudah akan memetuk space force space force space force itu adalah bagian dari space security dimana sebetulnya pembuatan space force kedengeran bu kalau ada suara ini pembuatan space force ini adalah di lantaran ditembaknya beberapa satelit bekas mulut Cina dan India dan United States dan Rusia beberapa tahun yang lalu dan kemarin terakhir 2019 India baru menembak satelitnya sendiri sehingga terjadi sebuah ancaman dan ketakutan sehingga membuat beberapa negara kaya membuat space force nah ketika space force muncullah yang disebut hapersonic dan plasma based rockets yang bisa keluar ke stratosphere balik lagi ke atmosfer dengan kecepatan seluar bisa tinggi sehingga kita hanya menjadi penonton inilah saatnya bagi kita sekarang untuk mulai melatih anak-anak kita insan-insan Birgantara ini untuk juga mulai berkecimpung dengan umpamanya melakukan kita bisa melakukan simulasi dengan supercomputer dan mungkin sebentar lagi dengan kuantum komputer untuk melakukan simulasi-simulasi safety and security and safety and independence dan sebagainya karena kita gak sovereign umpamanya kalau dikembali ke keudaraannya itu fear Singapura dan sebagainya karena itu jadi bukannya saya terlalu banyak ke teknologi tapi dari strategic defense review dari strategic space review mungkin sekarang nanti kita sudah mulai melakukan berpikir melatih mahasiswa-mahiswa kita untuk supaya bisa berpikir paling sedikit mempunyai mindset ke depan yang sangat jauh sangat jauh itu adalah dalam bentuk mempunyai capability untuk memeriksa sebagai contoh di BSSN Deputi 2 sekarang Badan Siber dan Sandy National itu sudah akan dibentuk sebuah badan di bawahnya sebuah unit yang akan memeriksa semua supply chains dari elektronika di bidang cyber security nah di bidang space security tentu saja ada hardware dan softwarenya itu harus disertify dulu oleh kita oleh kita negara kita dengan sebuah badan yang authorized certify license and pen test sehingga tidak ada back door jadi kembali lagi ke kembali lagi ke kemampuan mahasiswa kita manusianya yang penting jadi kita harus bisa melakukan latihan 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 sehingga kita bisa menjadi paling sedikit menjadi pemain di bawah lah daripada sekedar hanya penonton terima kasih ya terima kasih wah ini menarik sih Pak Tommy jadi memang Indonesia harus siap-siap di banyak hal nah ini mungkin berkait dengan Bu Ana gitu ya kira-kira kalau dari segi private swasta atau di luar itu kita masyarakat apa mungkin yang bisa diambil dari masalah air and space law ini apakah kita bisa berperan serta dengan melakukan atau membuat apakah mungkin bisnis kaitannya ataukah mungkin semacam pelatihan tadi kan Pak Tommy juga mengatakan perlu banyak pelatihan-pelatihan silahkan Bu Ana mungkin bisa menyampaikan terima kasih pertanyaannya kalau untuk short term ya mungkin ya ini makanya saya present organisasi-organisasi seperti Space Court Foundation yang baru itu kami ingin mengajak lebih banyak lagi young space lawyers dari Indonesia untuk ikut serta development space law in the global scale jadi mereka sudah paham nih misalnya di level international seperti apa supaya bisa diaplikasikan di Indonesia yang bisa diaplikasikan yang bisa diimplementasikan yang relevant kalau untuk short termnya juga untuk prioritas Indonesia Space Court khususnya dari multidisiplinari bukan hanya dari air and space law tapi juga dari engineering side-nya terus dari segi investasinya itu bagaimana bisa dikembangkan lagi jadi space law ini jadi multidisiplinari bukan hanya di fakultas hukum tapi mungkin juga di engineering mungkin juga di ekonomi gitu loh jadi kalau kalau saya dulu kuliah kan pasti ada cross unit ya misalnya yang yang di fakultas ini bisa jadi satu unit gitu loh karena dua-duanya itu berkenaan mungkin bisa diajak kolaborasi juga dari departemen-departemen yang lainnya khusus misalnya untuk karena kita fokusnya ke Space Court dengan fakultas ekonomi bisnis manajemen atau you know like international business international relations jadi itu tidak hanya berpayung dalam fakultas hukum di space law-nya aja gitu selain pertanyaan-pertanyaannya juga kayak misalnya ini harus jadi program magister yang spesial nggak gitu atau hanya elektif aja mungkin yang kita mau jalankan juga itu mengajak universitas-universitas di Indonesia untuk meningkatkan lagi kerjasama internasionalnya dalam space law curriculum gitu jadi sesuai dengan update progress yang ada saat ini untuk kemudian bisa menggodok lagi nih hukum antar liksa di Indonesia itu sudah paling aplikasinya bagaimana itu juga tentang teknologi datang pertama atau regulasi datang pertama siapa yang mendikte siapa tapi juga jangan sampai regulasi itu menghambat aplikasi teknologi tapi jangan kebalikannya juga gitu saya kalau yang senior pasti sudah paham banget ya karena sudah jawab terbangnya tinggi di UN USA gitu kan di COPUS gitu cuman kembali lagi kalau misalnya kasus-kasus itu masih contractual law international law ketika sudah elevate di level member state signature itu kan sudah menjadi diplomasi lalu kem lu apa kabar gitu apakah mereka diajak ikut serta di diskusi ini lalu misalnya saya mengundang teman saya dari hubungan internasional yang kayak diplomat-diplomat karena the lawyers can only do so much and after that it will become member state regulation terus diplomat-diplomat kita itu apakah sudah mendapatkan basis yang kuat untuk bisa handling or representing Indonesia in the global scale apalagi kalau misalnya kita mau mengambil peran sebagai fasilitator peace and conflict resolution ini artemis course pasti berantakan gitu loh so how prepared are we dan ya training-training seperti itu mungkin bisa internship kalau di luar negeri ya kita bisa bantu dengan Space Court Foundation gitu kan tapi kalau di Indonesia sendiri itu dimana apakah telco communication membuka lowongan gitu misalnya ini kontrak PSN yang akan datang apakah ada internsnya di sana so it's just giving them more experiences ya dan mengajak juga lawyers-lawyers yang dari non-space sektor untuk melihat dan eh you know Space is just another international law trading or contractual ya that is also interesting and it's going to be growing gitu so I think kalau dari saya mungkin itu sih yang yang short term bisa dikerjasamakan oke baik terima kasih Mbak nah jadi ini juga nih kita dalam rangka kampus merdeka gitu ya dimana memang diharapkan kurikulum bisa lintas kampus bahkan gitu ya atau universitas ini berarti tantangan juga ini untuk prof mungkin pusat studinya bisa bikin training dengan seris gitu ya seris pertama misalnya khusus tentang aturan seri kedua tentang hubungannya dengan semacam mengkaji kontrak-kontrak yang atau investasinya kemudian juga kaitannya dengan diplomasi tadi bagaimana peran para diplomat Indonesia oke ini untuk prof ya karena ini prof kebetulan satu-satunya yang tidak hukum gitu saya mau bertanya apakah Indonesia juga sudah dari segi aturan gitu ya prof itu sudah memadai dengan aturan-aturannya kemudian yang kedua apakah international convention itu juga kita punya tanggung jawab-tangg jawab yang perlu dilaksanakan terkait masalah air and speech law ini silahkan prof terima kasih bu dokter yanti dari sisi aturan sebetulnya jadi kalau kita tengok sedikit ke belakang hampir 30 tahun sebetulnya kita menyusun yang namanya undang-undang keantariksaan dari sejak penelitian awal kemudian melakukan komparatif analisis terhadap aturan-aturan di negara-negara lain kemudian standar-standar yang dikembangkan oleh UN dan lain sebagainya jadi kalau kita lihat undang-undang keantariksaan Indonesia itu dalam perspektif berbagai negara mereka melihat undang-undang keantariksaan kita itu dianggap pertama undang-undang yang mungkin paling komprehensif yang mengatur tentang kegiatan keantariksaan yang kedua undang-undang keantariksaan kita juga dianggap visioner melihat ke depan dan yang ketiga undang-undang keantariksaan kita dianggap undang-undang yang sudah memenuhi standar internasional jadi standar internasional tentang bagaimana isi pokok dari undang-undang keantariksaan dalam legislasi nasional suatu negara itu semuanya sudah diakomodasikan di dalam undang-undang keantariksaan kita jadi kalau kita mencermati beberapa buku yang berbicara tentang undang-undang keantariksaan di berbagai negara itu selalu salah satunya mengacu kepada Indonesia oleh karena itu saya sering sekali diundang memberikan kuliah di Jepang kemudian di China kemudian di Eropa dan lain sebagainya khusus untuk mereka mendengarkan bagaimana Indonesian Space Law dan policy dan bagaimana Indonesian Space Law itu dari policy space policy dari visi apa namanya bapak bangsa visi negara kita yang internasional dan lain sebagainya jadi itulah undang-undang keantariksaan kita dan kita patut bangga nah persoalannya ke depan seperti juga tadi yang disampaikan oleh Dr. Hero adalah bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang keantariksaan kita agar sesuai dengan visi keantariksaan kita untuk mengawal kepentingan nasional kita dalam berbagai fora internasional disitulah sebetulnya pentingnya pendidikan dan pelatihan hukum antariksa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Anda bahwa Space Law ini bukan hanya untuk pendidikan di fakultas hukum Space Law Education and Training saya punya pengalaman memberikan apa namanya pelatihan di dalam konteks APSCO ya Pacific Space Cooperation Organization di Beijing kemudian di apa namanya di utara China di Harbin kemudian juga di Kobe University dan lain sebagainya mereka ingin mengetahui tentang Indonesian Space Law and Policy juga di Korea misalnya pernah dalam satu sesi yang diselenggalkan mereka ingin tahu Indonesian Space Law and Policy kenapa demikian karena Indonesia dianggap negara-negara besar yang kedua bahkan dalam konteks Asia Indonesia dianggap negara yang termasuk salah satu kelopor di bidang keantarisaan dan itu sangat sesuai sebetulnya dengan kebutuhan Indonesia baik sebagai negara katolistiwa yang terpanjang sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia sebagai negara yang rentan bencana Space ini di satu sisi adalah anugerah dan bisa mengakomodasikan kepentingan nasional kita tapi juga pada sisi lain juga memiliki berbagai tantangan terkait dengan konvensi konvensi internasional yang ditanyakan di tadi semua konvensi konvensi internasional yang secara khusus di bidang keantarisaan apakah Space Treaty Liability Convention Rescue Agreement Registration Convention kecuali Moon Agreement itu sudah kita ratifikasi dan juga sudah kita inkorporasikan di dalam Undang-Undang Keantarisaan kita jadi tidak ada satu ketentuan pun di dalam Undang-Undang Keantarisaan kita yang bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang sudah kita ratifikasi itu kebutuhan Undang-Undang Keantarisaan kita thanks ke-8 juga sebagai koordinator dari semua kegiatan keantarisaan di Indonesia yang selalu terbuka terhadap bagaimana upaya kita untuk mengembangkan Undang-Undang Keantarisaan bahkan kalau tidak salah implementasi dari Undang-Undang Keantarisaan itu selalu terbuka jadi pusat kajian kebijakan penerbangan dan antarisaan itu selalu terbuka terhadap semua masukan terhadap semua stakeholders jadi public consultation mechanism itu berjalan sangat bagus sehingga diharapkan ketika menjadi satu aturan nantinya itu bisa menjadi lebih efektif efisien dan itu yang bisa saya sampaikan ini pertanyaan dari saya terakhir sebelum saya buka untuk semua pembicara ini masalah komersialisasi mungkin dari Prof dulu pertama supaya ini jadi kira-kira komersialisasi antarisa kaitannya juga dengan GSO kita punya GSO orang lain tidak punya terus kira-kira gimana Indonesia nanti setelah itu dilanjut juga dengan Pak Deru Pak Tommy tahun 2005 saya menulis satu buku nanti suatu saat juga mungkin bisa saya share kepada teman-teman meskipun itu buku lama buku itu berjudul Peranata Hukum Komersialisasi Antariksa Peranata Hukum Komersialisasi Antariksa buku itu juga sebetulnya berbasis pada satu tesis yang saya tulis di Universitas Indonesia yang dibimbing oleh Prof. Charles Simawan pada waktu itu tentang upaya penataan komersialisasi telekomunikasi satelit jadi kalau kita cermati bahwa setelah berakhirnya era perang dunia era perang dingin pada awal tahun 1990-an memang kegiatan keantariksaan itu berubah dari yang semula untuk kepentingan militeri kepentingan keunggulan negara tertentu terhadap negara lainnya sifatnya publik menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya 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 dan komersial nah disitulah awal tahun 1990-an dengan berakhirnya perang dingin sebetulnya dimulai era komersialisasi antariksaan nah persoalannya mungkin pertanyaan pertama adalah apakah di existing law itu sudah mengatur tentang kegiatan komersialisasi antariksaan jawabannya existing law memang tidak mengatur secara khusus tapi ada beberapa kata-kata dari existing law seperti misalnya exploration utilization exploitation itu sebetulnya membuka kemungkinan untuk terjadinya kegiatan komersial di antariksa dan existing space law itu juga mengatur bagaimana kalau kegiatan itu dilakukan oleh negara bagaimana kalau kegiatan dilakukan oleh organisasi internasional di mana negara sebagian angotanya bagaimana kegiatan kalau dilakukan oleh entiti yang tunduk pada hukum daripada negara itu sebetulnya memberikan dasar-dasar bagi pembentukan pengaturan tentang komersialisasi antariksaan dan ada satu clue satu clue yang bisa juga kita gunakan salah satu prinsip yang ada pada Space Treaty 1967 misalnya pada prinsip ketiga yang ada pada pasal tiga Space Treaty itu mengatakan bahwa international law including charter of the United Nation shall apply artinya bahwa ketika terjadi kekosongan hukum dari hukum antariksa terkait dengan perkembangan perkembangan terkait maka ketentuan hukum internasional berkembang disini kita lihat bahwa hukum antariksa itu berkembang tidak hanya pada tataran publik kemudian internasional tetapi juga pada tataran privat juga nasional sehingga kemudian nanti bisa berkembang aturan-aturan apakah asuransi antariksa apakah produk liabilitas di antariksa apakah kontrak-kontrak yang terkait dengan satellite procurement apakah kontrak-kontrak yang terkait terkait dengan bandar antariksa dan lain sebagainya jadi list agreement misalnya terkait dengan transponder dan lain sebagainya jadi artinya perkembangan komersialisasi komersialisasi antariksa di satu sisi sudah menjadi suatu kenisjayaan pada sisi lain itu tidak bertentangan dengan eksisting spesial oleh karena itu menjadi amanat misalnya dalam konteks Indonesia menjadi amanat dari undang-undang keantariksaan mengatur tentang bagaimana kegiatan komersial di dalam satu peraturan pemerintah yang nanti detailnya mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Heru karena ini salah satu pekerjaan utamanya dari pusat kajian kebijakan penerbangan dan antariksa sedikit tentang GSO nah tentang GSO sorry tentang GSO GSO secara fisik is a part of outer space bagian dari antariksa dimana ketentuan pasal 2 dari space treaty berlaku bahwa tidak ada suatu negara pun yang bisa memiliki katakanlah jurisdiksi tidak bisa memiliki kedaulatan atas bagian daripada antariksa salah satu prinsipnya adalah prinsip non-appropriation namun GSO itu adalah satu limited natural resource GSO yang ditempatkan di ketinggian 36 mm itu limited natural resource dan Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat khusus kepada GSO karena pertama geografically memang GSO itu di atas katolistiwa dan kita adalah negara dengan lintasan katolistiwa terpanjang kedua Indonesia sangat dependen Indonesia sangat tergantung kepada pemanfaatan satelit-satelit khususnya komunikasi yang sangat ideal ditempatkan pada audit nasional sayang sekali berdasarkan ITU rezim itu meskipun sudah ada upaya untuk menciptakan keadilan dalam pemanfaatan GSO tapi di dalam ITU pengaturannya juga masih sifatnya first come first serve jadi negara-negara maju yang mempunyai kemampuan teknis yang mempunyai kemampuan apa namanya finansial boleh dikatas secara majority mengoccupy dalam konteks pemanfaatan GSO ini adalah bagian dari perjuangan kita saya sejak tahun 2016 2017 2018 2019 dengan didukung oleh lembaga penerbangan dan antarisa khususnya di legal subcommittee di united nations committee kita memperjuangkan tentang equitable access terhadap negara yang sangat membutuhkan akses kepada orbit and spectrum di orbit geostationer mungkin bisa dicermati di legal subcommittee itu ada catatan tentang presentasi teknis saya technical presentasi saya di dalam legal subcommittee yang judulnya the need to elaborate swigeneric regime governing utilization of the geostationary orbit intinya sebetulnya adalah menghendaki adanya katakanlah pemanfaatan orbit geostationer sebagai sumber daya alam yang terbatas itu secara proporsional secara adil jadi bagaimana Indonesia yang negara terpanjang di lintasan katolik punya hanya secure kira-kira 6-7 orbiter slot di JSO sementara Luxembourg tiny country in the middle of continent di Eropa itu bisa secure kira-kira 30 slot ini tantangan yang sebetulnya kita hadapi dan kita perjuangkan dan perjuangan itu membutuhkan pemahaman tentang hukum antariksa disitulah sebetulnya pentingnya pendidikan hukum antariksa untuk melahirkan diplomat-diplomat dari Kemlu untuk melahirkan orang-orang di Ristek orang-orang di Kemhan di TNI dan lain sebagainya bisa juga bersama-sama memperjuangkan kepentingan kita atas katakanlah salah satu perjuangan kita atas dan Pak Heru juga nanti bisa menjelaskan lebih rinci bagaimana perjuangan kita mengenai hal demikian Bu Yanti terima kasih baik silahkan langsung aja Pak Heru dilanjutkan terima kasih Bu Yanti jadi pertama mengenai yang kegiatan komersial katariksaan ini adalah hal baru yang it's a new endeavor lah istilah teman-teman itu bahwa kita harus menuliskan sebuah aturan implementasi aturan implementasi yang memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan di Indonesia di luar tentunya sudah ada dan kita banyak belajar dari referensi regulasi di luar juga satu hal yang saat ini kita pahami misalnya mengenai batas atas premi asuransi ini konteksnya adalah mengenai kegiatan peluncuran satelit jadi kami mengacu pada aturan di Indonesia yang sudah ada untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan pertambangan di mana apabila airlines atau operator itu wajib membeli asuransi dan coverage dari asuransinya itu tentunya harus punya batas ada limit karena berapa yang premi yang akan dia bayar bagaimana apabila pesawat tersebut jatuh menimpa sebuah infrastruktur yang sangat-sangat mahal beyond the coverage of insurance tersebut maka di situ negara akan masuk dengan pembatan definisian berapa sih liabilities yang akan di cover sama operator dan berapa yang akan di cover sisanya akan di cover oleh negara itu ada beberapa peraturan yang kita acu dari Amerika dari Jepang di mana kegiatan komersial kantariksaan sudah berlangsung dan perjalanannya masih agak panjang karena kita harus bertemu dengan kementerian keuangan kita tahu kinerjanya seorang pemegang dana adalah kalau dia bisa spending as little as possible sementara kita akan asking them to spend membuat aturan yang membuat dia nanti bisa mengeluarkan dana dan itu mungkin adalah negosiasi kita dalam rapat-rapat antar kementerian ke depan bagaimana supaya karena tidak mungkin kita kita lepas nilai asuransi tersebut dengan all possible of liability harus ada limit yang bisa dimungkinkan akan dibayar oleh operator komersial kemudian yang kedua yang kami cermati mengenai kegiatan komersial di beberapa negara karena mereka sudah mempunyai infrastruktur keantariksaan berupa satelit penginderaan jauh mereka bisa memberikan preference kepada startup jadi rekan-rekan yang startup yang ingin mengolah data penginderaan jauh mereka bisa diberikan citra satelit masalahnya di kita kita menyewa citra satelit yang saat ini kita miliki itu kita download dari satelit asing milik Amerika milik Perancis dan pada saat kita membeli citra tersebut ada apa namanya license agreement kepada siapa saja kita boleh mendistribusikan tidak bisa itu menjadi dianggap menjadi hak saya karena saya sudah beli saya bagikan ke kawan-kawan saya seiki seiki tidak mereka membuat batasan karena mereka juga pengen menjual kepada market lain ini yang membuat kita saat ini belum bisa memberikan gratis kepada rekan-rekan startup yang mengolah data yang kita harapkan mungkin bisa menurunkan costnya mereka sehingga lebih banyak perusahaan-perusahaan yang mau bermain di sana mereka hanya bermain di pengolahan data saja datanya bisa bahan bakunya bisa dijadikan gratis kalau di negara-negara yang memiliki satelit mereka sudah melakukan hal tersebut asal itu startup tujuannya untuk mengolah data inderaja data diberikan gratis kita belum bisa kita baru membeli data dengan national license jadi kita hanya bisa mendistribusikan gratis kepada universitas dan untuk kepentingan akademik dan lembaga-lembaga pemerintahan tapi belum bisa kita distribusikan kepada startup barangkali kedepannya apabila Indonesia mempunyai satelit penginderaan jauh sendiri kita bisa melakukan hal tersebut jadi kegiatan komersial ini juga ada sangkut pautnya dengan berapa banyak government investment yang kita bisa lakukan apabila pemerintah berpikir bahwa oke Indonesia harus punya satelit sendiri gak usah beli gambar dari satelit lain maka proprietary data itu ada di kita dan kita bisa memberikan preference kepada rekan-rekan startup supaya tumbuh industri antariksaan kalau untuk topik GSO yang seperti Prof. Sepancana sampaikan memang prakteknya di GSO capital dan teknologi dominance itu di orbit satelit geostationary itu capital itu mendominasi kepemilikan orbit dan tentunya negara-negara yang punya capital biasanya dia juga mempunyai industri satelit dan Indonesia belum punya industri satelit sehingga capital yang harus di di raise untuk pengadaan sebuah satelit untuk membuking slot itu sangat tinggi itu menjadi tidak menjadi preferensi bagi bisnis plan teman-teman di operator ke depan battlegrounds atau rebutan kita tidak hanya di GSO tetapi juga di orbit rendah karena teknologi baru yang yang diantaranya oleh Starling tadi yang dibilang oleh Pak Tommy yang punyanya Elon Musk dan beberapa perusahaan lain itu akan berusaha menjadi penyelenggara telekomunikasi level global global coverage seperti telkom misalnya hanya bisa operasi Indonesia mereka beroperasi di seluruh dunia they could cater to everybody all over the world single providers dan untuk men-secure itu mereka perlu deploy ribuan satelit untuk bisa deploy ribuan satelit mereka harus nyuruh orang lain minggir sehingga kalau sebelum masuk ke ranah hukum masih di ranah politis seperti di UN KOPOS itu mereka mulai membicarakan masalah space traffic management dibilang iya sih ini antariksa ini bukan punya sesuatu negara tapi harus ada lembaga yang berkuasa untuk nyuruh orang lain minggir supaya wahana saya bisa beroperasi di situ itulah space traffic management dan menurut kami itu adalah future legal battleground karena kalau akses ke orbit rendah saja kemudian dibatasi dan nanti yang terjadi seperti di geostationary orbit dimana capital yang bicara Indonesia bisa saja mau meluncurkan satelit untuk pengindiran jauh enggak boleh Anda enggak punya slot itu itu punya kami mau meluncurkan satelit untuk IoT untuk apa sekarang kan kita bisa bisa ada selain telekomunikasi yang broadband yang kita bisa pakai untuk YouTube dan internet Zoom segala macam juga ada telekomunikasi dari alat ke alat orang sebutnya sebagai internet of thing atau machine to machine itu hanya sensor ngomong sama sensor lain ngomong sama servernya dan itu hanya levelnya SMS dan itu juga sekarang sudah bisa diakomodasi dengan satelit orbit rendah itu adalah rencana Indonesia juga ke depan untuk masuk ke dalam kegiatan tersebut itu juga menjadi terancam di NGSO dengan tentunya dengan bahasa politisnya ini kita harus bikin supaya long term sustainable supaya enggak banyak sampah enggak banyak orang-orang di Leo karena karena apa namanya ada teman-teman yang mau deploy ribuan dalam bentuk konstelasi dan itu akan mengambil space yang dimiliki orang-orang lain saat ini yang dipakai untuk foto yang dipakai untuk SMS dan lain-lain itu adalah battleground kita ke depan bukan hanya di GSO mungkin itu dulu ya Bu Yanti ya baik Pak Eru terima kasih banyak saya kembali ke Pak Tommy kira-kira bagaimana Pak Tommy kaitannya kalau dengan komersialisasi ini ya makasih Bu komersialisasi hubungannya sama kapitalisme jadi kapital kapital yang terdipak Eru sebut kapital itu biasanya harus kembali uangnya berlipat-lipat kan jadi lebih egois nah ketika mereka mempunyai teknologi tinggi dan berhasil menguasai space di atas sebetulnya harus ada kalau diperkuatannya rencana tata ruang wilayah nah sekarang rencana tata ruang wilayah angkasa itu siapa yang seperti Pak Eru tadi space traffic management itu ya penegakan hukumnya dari hukumnya ada atau tidak kemudian penegakannya siapa yang menegakkan karena disana gak ada siapa punya itu free for all kan jadi dan saya khawatir sekali sebetulnya sudah sangat khawatir dengan pergerakannya Elon Musk ini karena sudah mengganggu kegiatan observasi angkasa yang tadinya bersih udaranya tiba-tiba ada kelap-kelip dan sebagainya mungkin sudah diatasi tapi siapa siapa itu penegak hukumnya satpol PP-nya itu siapa gitu apalagi sekarang mulai ada yang tadi nomor satu space mining itu space cleaner space cleaner kan nanti akan bisa murah kalau banyak kan ke atas dia memakai rame-rame siapa yang ngatur dan sebagainya siapa yang ngatur jadi sebetulnya dan existing cloud-nya tidak mengatur seperti Prof. sebetulnya ini memerlukan pemikiran kolaboratif berbagai negara yang harus didalami karena yang jelas disini yang prevailing adalah money and technology we have money we have no technology kita beli kita sewa dan sebagainya we have technology we don't have money kita bisa grill ya seperti India dan China dia tembak-tembakin nanti dengan senjatanya jadi ini seperti seperti ini akan terjadi sebuah ya mungkin saya mengisalkan orang security yang mengarahnya jadi jadinya space terorism nanti jadi karena tidak punya uang tapi punya teknologi seperti Houthi suku Houthi nembakin dari Yemen ke Saudi Arabia itu jadi kita harus melakukan dan mungkin Indonesia yang sudah sangat bagus undang-undang antarik sanya ini melakukan pendekatan-pendekatan secara multilateral apalagi kepada negara-negara yang ada uang dan ada teknologi untuk berpikir bersama-sama untuk kesejahteraan umat manusia karena kalau tidak yang namanya everything goes wrong it will go wrong kan gitu ya jadi we go kreatic and entropi jadi saya bicara ini bukan pesimis tapi sebuah wake up call terima kasih Bu ya baik Pak Tomit terima kasih terakhir Bu Ana silahkan jika ingin menambahkan dikaitannya dengan komersialisasi oke kalau komersialisasi kemarin mungkin udah Pak CFGD ya pasti 8 nama Pak Heru tapi kalau sebenarnya ada kompliment jadi saya memang banyak juga dengar dari teman-teman yang di internasional community mereka tuh kalau baca undang-undang antariksa Indonesia tuh memang matanya berbinar-binar gitu mereka bilang Indonesia has a very good space law the constitution ya jadi that's why they also see potensialnya untuk negara ini menjadi space industry gitu especially udah mulai dari geostationer yang pertama gitu loh so memang hukumnya sudah banyak sekali yang kompliment gitu so betul kayak Profesor Subancana bilang we do have it right and then but it's kalau for me akhirnya questionnya okay so we have the regulation and then it's very very good but there's the regulation tapi industri nya gak ada ya sama aja kali ya gitu loh yang ngeregulasi apaan gitu loh atau ada industri nya tapi regulasinya kusut banget and that's what's happening with the 30 ministries we have gitu semua bisnesmen melobby untuk merubah hukum yang sudah ada gitu kan jadi sebetulnya mungkin di space ini kita nyolong start oke lah we have a good ground tapi sekarang oke good regulation untuk implementation ke bisnisnya practical nya seperti apa gitu contoh dengan BKPM ya kan insentifnya itu copy paste gak sih dari insentif-insentif yang lain atau memang ini kan harus industri spesifik you know like space juga dengan investasinya gitu ya oh ya jelas gitu saya sebagai startup meskipun banyak peminat misalnya investasi untuk Indonesia tapi akhirnya semua deg-degan karena kayak ini insentifnya bener apa enggak lalu apakah kementerian keuangan hadir untuk meng-approve itu gitu loh jadi yang memang big investment kan itu deg-degan ya gitu loh dan so I think that's also important gitu kayak regulasi UU keantariksaan that's like payung negara hukum tapi kalau secara bisnis apakah kita juga bisa bernam disitu atau ada produk-produk hukum turunannya itu yang berkaitan dengan misalnya investasi industri antariksaan di Indonesia gimana gitu kan oke hukumnya udah bagus nih sekarang berarti industri-nya harus bagus juga dong gitu so yang lebih praktikal kali ya saya ngeliatnya dan from a business perspective gitu karena kalau businessman kan pasti oke kita cuannya kapan nih gitu kalau misalnya harus keluar terus itu rada-rada ini tidak preferable juga kan and then apalagi ya produk-produk hukum tanya juga wisata antariksa banyak di luar nah itu juga ya maksudnya kayak kalau dari internasional kan of course mereka tertarik Indonesia spaceport Indonesia spaceport wah dia kagak tau aja kita bikin jalan tolong bikin airport susah gitu kan air traffic management aja repot gitu nah apalagi spaceport dari pihak lu asing juga maksudnya saya sempat ngobrol sama arian spas mereka juga bilang kenapa ya Indonesia mau masuk di bisnis spaceport kita aja yang negara besar dengan company swasta yang fully backup dengan klien yang selalu ada itu repot banget gitu loh repot banget manage spaceport repot dan breakevennya marginnya dikit banget gitu loh as a bisnis itu sangat merepotkan dan not payable gitu loh sebenarnya there is a question from the international community juga why out of everything gitu kan why would Indonesia mau masuk di spaceport development because it's very costly dan operational ke depannya itu sangat ribet gitu loh so are we ready for that ya kan are we ready kalau misalnya untuk infrastruktur oke lah kita dari Sabang sampai Meloke lagi membangun besar-besaran gitu loh dan itu masih major infrastructure untungnya yang dibiak ini infrastructure yang sudah ada tapi kan bukan cuman basicnya aja ya kan perintilan yang lain-lainnya belum operational and maintenance itu sakit kepala banget tuh gitu so dengan membutuhkan pihak asing lokal juga apakah nanti ada Antarik Sapura dari Kementerian Perhubungan atau dari LAPAN itu seru banget kan gitu nah bagaimana coba politics of remote sensing yang yang saya sangat ingin angkat juga tuh sebetulnya the politics of remote sensing ya ya kita punya mitra di internasional saya lebih suka remote sensing tapi gimana ya kalau misalnya memang negara ini tidak pro remote sensing memang negara ini tidak pro earth observation karena ya gak suka aja diliatin gitu kan so what is the politics of remote sensing and if the if the legal advisors if the legal counsel of this country is not backing up the remote sensing technology or the earth observation technology maka seluruh konflik lahan seluruh konflik laut di negara ini gak akan selesai padahal kalau misalnya the politics of remote sensing and the politics of space ini di backup dengan orang-orang yang tepat yaitu legal counsel ini Indonesia tuh naik sekali cepat naiknya gitu so it's also questioning about the right support the right stakeholders apa right stakeholdersnya yang involved itu right mindset ya right mindset bisa ya kan yang penting niatnya intentionnya gitu loh kalau untuk SDGs kita ada UN kita ada banyak NGO yang memang disponsor oleh kembali lagi disponsor oleh asing ya yang memang you know like overseeing commodities in Indonesia overseeing our forest gitu loh mereka sudah paham tapi kalau di Indonesia sendiri ketika itu sedang penyelesaian kasus kebakaran hutan atau sedang trespassing atau border crossing gitu loh radar aja apa kabarnya gitu kan lu jangan ngomongin satelit deh radar aja itu sampai sekarang gak selesai-selesai so memang repot gitu jadi makanya saya senang bisa apa hari ini ngobrol dengan semua ya mayoritas legal administrator atau legal council dan khususnya dari akademia di Indonesia ini ini gimana ya kalau misalnya dari legalnya aja gak support ini gak bisa gitu loh aside the fact that kita punya perintilan kontrak ini contractual atau apa segala macem ya tapi kan it's the politics the politics you know like kenapa nomor satu dan gak masuk 5 tahun 25 tahun itu belum itu kan big question mark right and it's kind of like when you wanna talk about Indonesia as a prosperous economy not as a space economy Indonesia as a prosperous economy we need connectivity gitu loh which is from the satellite so kenapa gak masuk prioritas padahal di jajaran menteri itu orang-orang IT so itu aja sih udahlah menarik iya dari iya dari saya hari ini karena masih ada waktu kira-kira 15-20 menit saya buka pertanyaan untuk Flor sebagian sih saya lihat saya sudah tanyakan juga Pak Fafri bisa dibantu siapa tadi yang angkat tangan saya lihat ada Pak Taufik Rahmat kalau gak salah ya iya Bu beliau raise hand ya silahkan Pak Taufik bisa di unmute selamat siang ibu selamat siang kepada Prof. Supacana kepada Mbak Ana dan kepada Pak Pemianto dan Pak Robertus saya Taufik Rahmat dan saya Taufik Rahmat dan saya mau bertanya kebetulan ini mungkin topiknya tidak terlalu seminar sekarang tapi di dalam konteks hukum ruang angkasa yang saya ingin tanyakan adalah beberapa waktu yang lalu saya melakukan penelitian tentang environment protection di ruang angkasa dan saya mendapati bahwa pasal 9 itu bersifat non-liquid pertanyaannya adalah jika pasal 9 itu bersifat non-liquid dan suatu saat terjadi transkontaminasi dari bulan dari bumi ke bulan dan kira-kira bentuk pertanggung jawaban kita lihat di dalam proyek Artemis Accord di dalam proyek Artemis Accord kita melihat adanya kemungkinan besar untuk private entities terlibat di dalam Artemis Accord masalahnya adalah di dalam outer space treaty kita melihat bahwa pertanggung jawaban itu dijatuhkan kepada negara atas dasar supervisi berdasarkan di pasal 6 sekarang permasalahannya adalah kadang-kadang kemampuan negara untuk menjawab konteks liability berdasarkan kemampuan keuangan itu jauh lebih kecil dibanding dengan kemampuan financial traded entitiesnya nah ini jawaban yang masih saya belum temukan secara pasti dan saya masih belum puas untuk mencari saya masih belum puas dengan jawaban apa yang saya temukan dalam riset saya saya ingin mendengar tanggapan dari Prof. Taufik khususnya sekian pertanyaan saya baik Pak Taufik lanjut saja bila ada yang mau bertanya Pak Fahri apakah ada lagi sejauh ini untuk fitur resen hanya Pak Taufik saja sisanya silakan Prof. Taufik menanyakan mengenai tanggung jawab negara dikaitannya dengan lagi baik baik terima kasih Pak Mas Taufik atas pertanyaannya jadi kalau kita cermati di pasal 6 dan 7 daripada Space Treaty pasal 6 itu kan tentang state responsibility sedangkan pasal 7 tentang international liability international liability kemudian dijabarkan di dalam ketentuan liability convention jadi begini kalau sekiranya ada satu perusahaan swasta yang melakukan kegiatan misalnya dan memperoleh perizinan daripada Indonesia secara internasional state responsibility nya itu ada pada pemerintah Indonesia dan kalau kemudian kegiatan swastanya itu menimbulkan kerugian katakanlah kepada pihak lain di luar Indonesia atau terhadap warga negara yang bukan warga negara Indonesia maka ketentuan ketentuan tentang convention on international liability for damage caused by space object 192 berlaku pada instansi pertama karena pemerintah Indonesia memberikan izin maka pada instansi pertama si korban itu bisa mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia melalui jalur diplomatik melalui diplomatic channel melalui negaranya jadi dia minta negaranya untuk menghubungi republik negara Indonesia untuk meminta janji kemudian Indonesia bagaimana Indonesia mengantisipasi situasi-situasi seperti itu di dalam pengaturan nasional rasa di dalam undang-undang keantarikiran maupun nanti di dalam PP tentang komersialisasi komersialisasi dalam kegiatan keantarikiran itu jelas jadi kalau suatu perusahaan swasta Indonesia mau melaksanakan kegiatan keantarikiran yang punya potensi Indonesia menjadi responsable dalam konteks responsability dan Indonesia menjadi liable dalam konteks internasional liability maka di dalam sistem perizinannya atau dalam konsesi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu ada kewajiban kepada dia pertama tadi juga disinggung oleh Pak Heru dia harus menutup asuransi sampai kerugian tertentu sesuai dengan tipe kegiatan keantariksaan misalnya di Amerika kalau kegiatan itu terkait dengan kegiatan peluncuran oh maka dia harus tutup kremi asuransi sampai liability kira-kira 500 juta US dollar di atas 500 juta US dollar itu swasta tidak bertanggung jawab lagi yang bertanggung jawab adalah negara oleh karena itu tadi Pak Heru mengatakan bagaimana negara mengantisipasi hal-hal seperti itu oleh karena itu di dalam konteks RPP kegiatan komersial keantariksaan itu memang perlu mendapatkan persetujuan daripada Menteri Keuangan karena nanti yang akan keluarkan uangan persetujuan Menteri Keuangan tapi kalau kita memang ingin menjadi space-faring mission itu adalah konsekuensi yang memang harus kita antisipasi salah satu contoh di Amerika Serikat di Amerika Serikat itu dalam konteks pemberian lisensi kepada private sector untuk melakukan kendiaan dia ada dua hal yang dia menjadi pegangan yang pertama yang pertama adalah tidak boleh bertentangan dengan national security of the United States itu tidak boleh kemudian yang kedua yang terkait dengan public interest kepentingan publik oleh karena itu di dalam sistem lisensinya itu tidak boleh kegiatannya bertentangan dengan kepentingan publik kalau menimbulkan kerugian dan lain sebagainya mereka bertanggung jawab melalui menutup premi asuransi sampai dengan jumlah tertentu sisanya itu menjadi tanggung jawab menjara dengan mekanisme yang seperti itu dan mekanisme ini sebetulnya juga sudah dilakan-lakan dalam bidang-bidang lainnya misalnya perizinan pada sisi oil and gas pada offshore oil pada waktu kasus di Gulf of Mexico kebocoran offshore platform itu sampai dengan 20 bilion US dollar itu mekanisme asuransi dari swasta berlaku beda banget dengan kasus Lapindo misalnya kasus Lapindo itu berlarut-larut dia enggak sampai 20 bilion US dollar itu tanggung jawab daripada si operator daripada platform tersebut dan mereka sudah tutup dengan asuransi jadi asuransi yang langsung bayar kepada yang bergiru tetapi kalau kerugiannya itu lebih besar daripada 20 bilion US dollar itu adalah responsibility United State untuk membangun jadi saya rasa dalam konteks kegiatan keantariksaan di Indonesia dan juga di negara lain mekanisme seperti itu harus ada kalau kita memang ready to enter itu space commercialization age berarti nanti terkait dengan hukum perdata internasional kaitannya juga dengan oh iya tentu HPI juga berkembang HPI juga harus berkembang jadi kalau dulu pasal 16, 17, 18 Alchemine Filing and Fund Metchiffing itu hanya mengatur tentang hukum yang terkait dengan hukum keluarga hukum tentang adopsi dan lain sebagainya kalau kita cermati perkembangan hukum perdata internasional modern itu termasuk kontrak law nah jadi HPI kita yang saya dengar saya pernah menjadi ketua tim penyusun naskah akademik dan RUU HPI yang pertama sekarang di teman-teman ada Pak Bayu Ida dan lain sebagainya tapi satu hal yang harus kita cermati dalam konteks perkembangan hukum perdata internasional adalah HPI kita modern ke depan juga harus mencakup berbagai-bagai aspek yang terkait dengan perkembangan misalnya international commercial contract perkembangan jadi hukum perdata itu tidak hanya hukum privat tetapi juga hukum komersial dalam konteks perkembangan hukum perdata internasional saya pernah mengikuti beberapa pertemuan yang diselenggarakan oleh Unidroa dan lain sebagainya The Hick Conference on Private International Law dan lain sebagainya ini memang arah perkembangan HPI jadi HPI itu nanti bisa juga meng-cover segala hal yang terkait dengan private law issues dari kegiatan keantariksaan yang terkait dengan kontrak yang terkait dengan hal-hal lain itu tautannya antara hukum antariksa yang sifatnya komersial dengan hukum perdata internasional demikian Bu Yadu tadi saya juga masih melihat ada Prof. Mika sebetulnya saya ingin sekali kalau Prof. Mika bisa memberikan juga sedikit hal-hal yang barangkali di dalam pemikiran ini atau ada saran Prof. Apakah berkenan Prof. Mika masih hadir kan ya Prof masih ada mudah-mudahan masih saya rasa cuma beliau tadi pesan aku nggak mau ngomong katanya saya pikir soalnya sayang juga aspek-aspek aspek-aspek komersial yang terkait dengan aspek-aspek HPI yang terkait dengan kegiatan komersial antariksaan khususnya yang terkait dengan apa ya internasional interest in mobile equipment khususnya protokol itu ahlinya ada di sini Bu Dr. Prita dari UNPAT kita bisa minta Dr. Prita dari UNPAT untuk menyampaikan sharing pengetahuan kepada kita semua terkait dengan hal itu apakah masih ada Bu Prita apakah mau ada-ada hadir hadir Bu Yanti waktu 2-3 menit silahkan Bu Prita satu kehormatan buat saya diberikan kesempatan Prof. Supancana terima kasih banyak dan juga Ibu Yanti selaku moderator mohon izin Prof. Mika ini guru kita semua Prof. Supancana dan juga beberapa Bapak Ibu dosen yang mungkin juga memiliki passion di bidang hukum udara dan ruang angkasa terima kasih juga atas presentasinya Pak Heru ini kita ketemu tahun lalu pada acara 8 dengan FKUNPAT dan juga Ibu Ana Kamaru salam kenal dan terima kasih sudah bisa diskusi juga betul Prof. Supancana saya jadi tadi juga kalau bertanya sepertinya banyak sekali pertanyaan dan yang ingin didiskusikan tetapi kalau diperkenankan untuk memberikan suatu oh iya disini juga ada Pak Tommy kami sama-sama di pusat studi AirPower juga Pak Tommy terima kasih atas materinya sepertinya kalau kita berbicara mengenai international interest for space sepertinya akan berbeda berbicara urgensi pada 5 tahun yang lalu pada saat saya dengan putrinya Prof. Supancana ini melakukan penelitian skripsinya putrinya Prof. Supancana memang tentang Cape Town itu sepertinya perlu dilanjutkan kajiannya ya Prof ya khususnya dengan perkembangannya saat ini yang berkaitan dengan komersialisasi dan juga investasi kegiatan bisnis sepertinya sudah berbeda lagi kalau kita berbicara urgensi dan mungkin juga tadi saya juga Bu Yanti menyampaikan satu trigger question sebetulnya di kolom chat adalah sejauh mana sebetulnya kita juga harus memberikan suatu perhatian untuk kajian investasi di bidang komersialisasi ruang angkasa ini dan juga sejauh mana pemerintah memberikan perhatian terhadap hal ini jadi saat ini sepertinya kegiatan cross-border transaction sudah semakin meningkat dan ini merupakan suatu yang harus juga kita perhatikan sebagai negara Indonesia dan memang saat ini saya setuju sekali kita tidak hanya sebagai pihak yang pasif tetapi justru kita harus bisa menjadi pelaku dan sepertinya potensi potensi itu ada seperti yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan ini bidang hukum juga sudah harus mempersiapkan tidak hanya bidang hukum angkasanya saja mungkin ya Prof. Supancana tetapi sekarang suatu kolaborasi keilmuan itu sangat diperlukan sehingga terhadap kajian mengenai komersialisasi ruang angkasa kegiatan investasi di bidang ruang angkasa itu sudah tidak bisa dilihat hanya dengan menggunakan satu kacamata bidang ilmu saja tetapi sepertinya perlu kolaborasi sehingga bisa saling mengisi dan menghasilkan suatu kontribusi yang optimal untuk apa yang bisa kita lakukan sepertinya ini juga merupakan suatu PR kita bersama khususnya kami yang ada di kampus untuk terus mengembangkan kurikulum di bidang mengenai atau yang ada kaitannya dengan hukum ruang angkasa itu tidak hanya dari satu aspek saja tetapi semua juga harus ikut menyesuaikan mengembangkan kurikulumnya ini adalah PR kita bersama dan juga sepertinya dalam rangka menyiapkan suatu SDM Indonesia yang unggul space law lawyer adalah suatu hal yang sangat penting untuk diberitahukan kepada seluruh mahasiswa fakultas hukum di Indonesia bahwa itu sangat terbuka kajiannya masih sangat banyak sudah tidak ada alasan lagi untuk bingung mencari kajian riset begitu banyak kajian riset yang bisa dilakukan seperti ini juga bisa kita buat sebagai roadmap Prof. Supancana yang bisa dikembangkan bersama itu saja Bu Yanti terima kasih atas kesempatannya mudah-mudahan bisa berkontribusi Pak Fati mohon maaf ini kita nanti akan lanjut dengan saya kembali ke host dulu apakah akan lanjut dengan launching kalau nanti saya sudah tutup ini atau saya nanti bagaimana ya Bu jadi kita akan lanjut saja sampai sesi tanya jawab berakhir kemudian nanti Bu Yanti masih tetap bisa untuk memandu sesi peluncuran buku atau e-book dari Prof. Supancana seperti itu jadi karena memang waktunya sudah habis kalau diizinkan saya ada final remark sebelumnya silahkan terima kasih Bu Yanti jadi kami di pusat kajian kebijakan penerbangan dan antariksa juga mempunyai layanan akademis untuk Bapak Ibu teman-teman yang di mahasiswa mahasiswi dari Fakultas Hukum saat ini it's an interesting time kalau menurut saya apabila ada teman-teman yang mau PKL atau istilahnya magang di LAPAN karena Anda akan bisa ikut diskusi-diskusi di tim yang membahas mengenai naskah urgensi untuk peraturan pemerintah mengenai kehidupan komersial antariksaan dan peraturan pemerintah mengenai bandar antariksa tadi pengembangannya bagaimana antariksa cukup dari pihak kampus Dekan menulis surat kepada bisa ke pihak kami langsung pusat TKPA atau melalui Humas 8 kalau yang menemukannya di website biasanya melalui Humas 8 tapi ke kami juga langsung gak apa-apa nanti kami akan menunjuk mentor untuk saat ini karena kondisi pandemi PKL-nya kami lakukan secara online karena selama juga dengan meeting-meeting kami di kantor tapi teman-teman nanti akan bisa bergabung dalam meeting-meeting tersebut bisa ikut mempelajari bagaimana naskah akademik itu diformulasikan untuk tahapan saat ini dan mungkin nanti kalau tahapan mengenai PP penguasaan teknologi juga ada pembahasan lebih lanjut bisa diikut sertakan dan di tempat kami Dr. Mardianis dan timnya adalah resources yang sangat baik untuk mendapatkan bimbingan di sana dan bisa lanjut dengan mencari topik skripsi juga di sana dan saya kira mungkin ada blessingnya juga bahwa dengan kondisi pandemi ini bimbingan tidak hanya dari yang kampus-kampus dekat kampus-kampus jauh juga sekarang juga sudah bisa masuk karena dengan mode offline menjadi lebih optimal untuk dari segi biaya untuk PKL dan ini kami persilahkan untuk rekan-rekan dari mahasiswa-mahasiswi hukum untuk silakan melihat di website dan melihat kami secara virtual mengontak kami mempelajari apakah apakah cocok dengan kepeminatan Anda untuk berpekerja lapangan di pusat KKPA itu saja Ibu Yanti baik Pak Airu terima kasih banyak Pak Tommy mungkin mau closing remarks untuk highlight Pak Tommy apakah masih hadir ya ya silakan Pak closing remarks ya oh ya Indonesia sudah sangat bagus dalam segi mengerti dan membuat undang-undang keantariksaan kita sekarang tinggal mencari membuat gap analisis aja yang sudah dilakukan 8 dan kita tinggal melakukan saja yang tadi kita sudah bicarakan hal-hal ini problem identification and berkembang ke problem solutions untuk space law ini karena space law ini sangat luas dan bisa menyinap kemana-mana ke daftar paling kecil jadi ini sebuah hal yang sangat dahsyat untuk kita pikirkan bersama saya pikir kita bikin maju ke depan terima kasih ya baik terima kasih Pak Tommy Bu Ana mau menyampaikan closing remarks silahkan closing remarks dari saya untuk academic educators ya space educators kita yang ngomongnya kali ya dan universiti-universiti yang memang tertarik untuk bekerjasama untuk develop lebih lagi space law curriculum-nya sangat saya sangat senang jika kita bisa ngobrol bisa WAAC aja langsung atau via email nanti presentasi saya kan sudah saya share di link-nya terus ya saya sih sangat berharap bahwa once again ya kalau teknologi agak berat tapi kalau dari space law kita bisa turut andil dan pada akhir hari ini itu selalu regulator policy makers itu yang paling penting jadi kalau Indonesia bisa turut mengambil apa turut andil di UN Security Council kan kita sudah dapat seat gitu kan terus di Vienna juga UN Covius kan sudah untuk kedepan-kedepannya as a lawmaker why not karena in the end of the day it's above who is above the law and who makes the law that's the most important thing right and just you know don't be don't just be a lawyer be a space lawyer mungkin itu bisa saya trademark untuk jadi kaos-kaos anak-anak kapalitas hukum I think it will be I think it will be sexy if we have a lot of space lawyers pusat arbitrasenya sudah di Bali oh iya betul ditunggu di Bali semuanya ya baik terima kasih Ibu Ana baik saya sebelum minta Prof untuk closing 5 karena nanti sekalian dengan launchingnya paling tidak mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heru Pak Dr. Tommy juga kepada Ibu Ana Kamaro sekarang saya kembali ke Prof Supancana untuk closing 5 sekaligus juga saya minta Prof untuk memberikan sepatan dua kata-kata terkait dengan peluncuran buku Prof yang nantinya akan dibagikan secara free online oleh Panitia akan dimasukkan saya nggak tahu nanti Pak Pak Rodin yang akan memberi silakan Prof mohon maaf Prof Supancana apakah bisa saya bantu untuk menampilkan sampel PDF dari Ibu Prof Supancana oh di situ ada nggak ya kebetulan saya memang sudah menyimpan file PDF-nya Prof jadi kalau misalkan Prof mengendaki saya akan menampilkan share screen dari PDF-nya seperti itu saya kebetulan pakai pakai komputer saya pakai komputernya anak saya karena komputer saya tidak compatible untuk backgroundnya begitu sehingga data-data tentang buku ini nggak ada kecuali saya bisa kasih tunjuk fisiknya ya tadi saya sudah kasih tunjuk yang pertama adalah tentang apa namanya konsep-konsep dasar hukum internasional dan hukum antariksa internasional yang merupakan modul satu dari Capacity Building on Space Law yang dikembangkan oleh UN melalui United Nations Office for Autospecial Affairs dan yang kedua dalam konteks pengaturan nasional itu sebetulnya adalah undang-undang keantariksaan visi formulasi dan tantangan implementasi jadi ini dua buku yang satu sebetulnya terbit tahun 2017 tapi dalam bentuk hard copy juga dalam rangka pada waktu itu memperingati 60 tahun petualangan umat manusia keantariksa dan kemudian yang baru ini tahun 2020 yang secara hard copy-nya terbit kira-kira bulan Juli yang lalu tetapi belum saya launch dari sisi versi elektroniknya jadi ini adalah dua buku yang akan saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian dan saya berjanji ini di depan banyak orang saya berjanji bahwa mungkin semester akan datang akan ada modul kedua semester kemudian berikutnya ada modul ketiga dan sampai dengan modul keempat sehingga dengan demikian apa namanya materi yang terkait dengan capacity building in space law yang tidak hanya bermanfaat buat mahasiswa katakanlah fakultas hukum tetapi juga buat semua penggiat kegiatan keantariksaan itu menjadi basis yang bisa kita gunakan baik untuk kepentingan pendidikan maupun juga untuk kepentingan pelatihan karena pelatihan pelatihan ini ternyata juga menggunakan apa namanya katakanlah kurikulum yang kurikulum yang sama tinggal ini kita gunakan dalam konteks Indonesia demikian yang terkait dengan buku ini dan tentu dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu dari yang mengorganize kegiatan ini dari pembicara kemudian moderator panitia dan terutama juga semua peserta yang mau hadir dan mau berdiskusi bersama saya dedikasikan ini kepada publik juga kepada kemajuan bangsa Indonesia dan diharapkan ini menjadi kebiasaan kita nanti kita akan bentuk asosiasi pengajar hukum udara dan ruang angkasa atau antariksa ini akan menjadi kerja kita bersama untuk mengisi dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ana tadi jangan hanya jadi buat para lawyer jangan hanya jadi lawyer tapi jadilah space lawyer juga untuk mengakomendasi kepentingan nasional kita demikian terima kasih Bu Yati dan terima kasih semuanya Pak Wahrudin apakah bisa para pembicara dan saya di foto bersama caranya gimana ya sebentar saya ada tambahan sedikit boleh gak tadi saya tiba-tiba terpikir ini quick aja jadi saya juga mencoba memperjuangkan space education for all including inclusivity jadi kan saya ngeliat kayak apa semua tuh apalagi law ya materinya hukum buku 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 gitu tapi kalau misalnya saya gak tau ada berapa pengacara yang guna netra apakah bisa di convert menjadi audio ya kan kayak contoh saya ngaku aja saya sih gak kuat baca tebel-tebel gitu gak beres-beres tidur tapi kalau misalnya jadi audio atau menjadi video animasi itu akan menjadi lebih menarik juga dan jadi eksplorasi eh maksudnya pemaparannya juga dari dari anak kecil sampai yang maksudnya kayak oke orang kan belajar berbeda-beda ada yang visual ada yang ini ya jadi untuk audio file-nya mungkin bisa menarik juga gitu karena sekarang kan banyak audio book gitu so it's just kepikiran inclusivity-nya aja sih kalau braille saya gak ngerti deh itu apakah mungkin lebih mudah memang audio ya audio dan video baik terima kasih Bu Ana Pak Pak Rudin tadi apakah bisa foto bersama gimana caranya bisa Bu karena Bu Yanti selaku moderator dengan keempat narasumber lainnya sudah saya spotlight video jadi nanti akan ada satu sesi dalam satu frame kelima-limanya ada jadi akan saya screenshot nanti akan saya masukkan ke pain jadi file-nya akan dalam bentuk jpeg seperti itu Bu tunggu Bu ya saya akan mari Ibu Bapak berpose untuk sesi Ibu Bapak yang lain peserta silahkan di depan kamera nanti akan diambil ini khusus untuk narasumber dulu yang mengisikan Bu Yanti dengan narasumber saya akan ditampilkan ya Pak Tommy tadi Pak Tommy sudah memberitahukan kalau kameranya rusak ya Pak Tommy ya kamera saya rusak mendadak gak nongol nih ada nge-hacking ada nge-hacker jadi mohon maaf Pak Tommy kalau layar Pak Tommy itu gelap gitu Pak ada yang tadi ada permulaan nanti bisa saya ambil nanti bisa saya ambil dari rekaman juga Pak oke kita berfoto 1 2 3 sebentar saya akan masukkan ke pain dulu kita akan ambil satu lagi Ibu Bapak tunggu sebentar ada saya tutup dulu supaya tidak mengganggu oke 1 2 3 baik baik Bu Yanti untuk moderator dan narasumber sudah saya akan ambil layar galeri dari para peserta oke baik bentar oke saya harap peserta bisa mengaktifkan kameranya ya kita akan mulai dari slide 1 atau frame 1 karena ini juga sangat banyak sekali 1 2 3 oke masuk ke frame 2 1 2 3 oke layar 3 atau frame 3 1 2 3 oke sampai berapa frame total ada 6 jadi 1 frame itu kira-kira menghabiskan waktu 30 detik 1 2 3 sebentar saya tutup kolom komentar dulu sudah sudah Bu Yanti sudah baik baik Bapak Ibu sekalian terutama para narasumber sekali lagi pada Dr. Heru Dr. Tommy Ibu Ana dan Prof. Supancana terima kasih banyak atas partisipasi dan penyampaiannya juga kepada para peserta tapi ini belum ditutup nanti host akan memberitahukan tentang buku yang bisa diunduh secara online sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau bila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenaan sampai bertemu lagi untuk sesi-sesi webinar berikutnya terima kasih Pak Waris saya kembalikan terima kasih Bu Yanti Pak Heru Pak Tomi Bu terima kasih Pak Anak Bu Yanti Pak Tomi terima kasih semuanya terima kasih Pak Heru Pak Anak Bapak Ibu terima kasih banyak ya terima kasih Pak Tomi Terima kasih Pak Tomi Prof. Supancana terima kasih Pak Heru terima kasih Bu Yanti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Sambil nunggu mungkin saya bisa informasikan besok Fakultas Hukum juga menyelenggarakan webinar nah kali ini kalau yang ini bicara soal antariksa dunia-dunia di luar bumi besok kita bicarakan soal buminya uniknya buminya soal binatangnya jadi satwa jadi menarik banget jadi bagaimana kita melindungi satwa dalam konteks lingkungan hidup pasti ya terutama nih nah ini ada isu lagi hot nih dari 3 hari yang lalu tentang Omnibus Law silahkan datang bergabung juga dengan kami kalau memang perlu e-flyer dan segala macam tentu kami akan sediakan tinggal chat panitia lalu kami akan berikan linknya jadi terima kasih buat hari ini Bapak Ibu Pak Tomi Pak Heru Pak Supancana terima kasih Budekan Mbak Rita Mbak Ana thank you banget sukses selalu sehat-sehat ya itu yang paling selain kita thank you Bu Yanti ya buasih Mbak Bupakari silahkan tadi bukunya gimana oh iya baik terima kasih Bu Yanti tidak terasa kita sudah di ujung segmen saya selaku host hanya bisa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak Narasumber Bu Yanti sebagai moderator Bu Asmin sebagai pemberi kata sambutan terhadap kegiatan ini dan juga peserta yang telah hadir dan menikmati sajian dari para narasumber selama kurang lebih 2,5 jam untuk informasi terakhir adalah saya sudah memberikan atau melampirkan link kehadiran atau absensi yang dapat diisi oleh Ibu Bapak semuanya yang mana link tersebut akan menjadi rujukan kami selaku panitia dalam memberikan e-certifikat e-book dari Pak Supan Cana yang sejumlah 2 buah kemudian juga bahan dari pematerian lain kemudian juga nanti akan ada rekaman dari kegiatan ini jadi mohon agar Ibu Bapak peserta semuanya mengisi link tersebut dan link tersebut akan kami proses untuk dikirimkan via email paling cepat 2-7 hari seperti itu kurang lebihnya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semuanya tidak terasa kita sudah istirahat makan siang akhir kata selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih